Formasi pembunuh itu berputar dan bergetar, pertanda bahwa formasi itu akan runtuh. Zichen membawa orang-orangnya dan mundur jauh. Setelah mengelabui para elemental dan dari kelompok penguasa ke dalam formasi pembunuh, pihak lain seharusnya menderita banyak korban. Selanjutnya, para barbar seharusnya memilih untuk mengepung dan membunuh mereka. Namun, pelarian mereka yang tiba-tiba membuat yang lain sangat bingung. Saat mereka bertanya-tanya mengapa orang-orang barbar itu membuat pilihan seperti itu, mereka melihat sosok-sosok muncul di langit. Saat mereka mendekat, mereka melihat bahwa itu adalah sekelompok kultifator eliksir realem. Mereka semua berada di tahap awal eliksir realem, dan jumlahnya ada 20 orang. Kelompok barbar itu melarikan diri dengan cepat, sementara mereka terbang maju. Kedua belah pihak saling berpapasan dalam sekejap. Para pembudidaya eliksir realem ini tidak berekspresi. Setelah saling berpapasan, mereka terbang langsung ke formasi pembunuh. Ketika mereka sampai di daerah di mana formasi pembunuh itu berada, mereka menyebar dan mengepung formasi itu dari jauh. Kelompok barbar itu juga berhenti setelah terbang beberapa mil, melihat formasi pembunuhan dari jauh. Ledakan. Tepat saat 10 tarikan napas waktu telah berlalu, gelombang energi dahsyat melonjak dari formasi pembunuh. Kemudian, seluruh formasi pembunuh runtuh, memperlihatkan para pembudidaya eliksir realem dari para penguasa. Ketika mereka datang, ada sebanyak 148 kultifator eliksir realem. Sekarang, kurang dari setengahnya masih hidup. Dengan kata lain, formasi pembunuh dan formasi ilusi membunuh lebih dari 70 kultifator eliksir realem. Adapun para kultifator eliksir realem yang berhasil menembus formasi pembunuh, meskipun mereka cukup beruntung untuk selamat, mereka semua terluka. Beberapa bahkan terluka parah dan harus ditopang oleh rekan-rekannya. Bahkan 8 orang kultifator alam eliksir tahap akhir pun pakaiannya robek dan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Kekuatan formasi pembunuh itu mengejutkan semua orang. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah 20 kultifator eliksir realem tahap awal yang mengelilingi kelompok kultifator eliksir realem dari para penguasa. Mereka tampak sangat tenang dan mengelilingi kelompok kultifator eliksir realem. Mengenai apa yang ingin mereka lakukan, semua orang sudah menebaknya ketika mereka melihat tubuh mereka bersinar. Mereka akan menghancurkan dirinya sendiri. Pertama, formasi pembunuh. Kemudian, penghancuran diri 20 kultifator eliksir realem. Semua kultifator yang datang sangat merasakan teror Zichen. Orang-orang barbar, hari ini aku akan mencabik-cabik kalian. Tidak seorang pun di antara kalian akan hidup melewati hari ini. Bunuh, bunuh tanpa ampun. Sekelompok kultifator eliksir realem bergegas keluar, berteriak dengan gila dan dingin. Mata mereka merah dan wajah mereka garang. Kalianlah yang seharusnya mati, jawab Zichen dingin dari jauh. Membual tanpa malu, aku. Seorang kultifator alam inti primal tahap akhir berteriak. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia merasakan gelombang demi gelombang ki yang menggila muncul di sekelilingnya. Para master inti dalam sudah lama bersiap untuk meledakkan diri, dan aura yang mengerikan sudah mulai melonjak. Pada saat mereka keluar dari formasi, auranya sudah mencapai batasnya. Pada saat mereka menyadarinya, dan menoleh untuk melihat ke 20 master inti dalam, mereka sudah menyerbu ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Ini. Dan Yuan dari pasukan penguasa langsung membelalakkan matanya. Wajahnya penuh kengerian dan keterkejutan. Banyak dari mereka yang sudah menunjukkan rasa takut, dan itu adalah rasa takut yang luar biasa. Di kejauhan, penonton lain juga riuh. Mereka takut akan tersapu oleh energi esensi dan yang meledak sendiri, jadi mereka mulai mundur. 20 ahli primal kor sudah bergegas maju. Beberapa ahli primal kor tahap akhir hanya punya waktu untuk melindungi beberapa ahli primal kor di samping mereka. Sebelum mereka bisa melindungi yang lain, 20 ahli primal kor itu meledak satu demi satu. Ledakan. Ledakan. Ledakan dahsyat bergema di antara langit dan bumi. Selain itu, ada 20 ledakan sekaligus. Itu memekakan telinga. 20 ahli inti primal meledakan diri dan mulai menyerang tanpa pandang bulu. Dalam sekejap, energi penghancur menyapu bersih semua ahli inti dalam dari pasukan penguasa. Pada saat yang sama, energi penghancur menyebar dan menutupi radius beberapa mil. Di bawah energi penghancur, langit biru-biru langsung berubah menjadi lubang hitam pekat. Kekuatan kehampaan terus berputar dan mengamuk. Di dalam energi penghancur, terdengar jeritan melengking dan putus asa. Daerah dalam radius 10 mil langsung berubah menjadi tanah kehancuran. Ruang itu diperbaiki dan dirusak, dirusak dan diperbaiki lagi. Ini terulang beberapa kali. Pada saat ini, semua orang tercengang. Mereka hampir membatu. Mereka benar-benar meragukan bahwa setelah 20 ahli inti primal meledakan diri, akan ada yang masih hidup di antara para ahli inti dalam dari pasukan penguasa. Di wajah tenang Zichen, riak kecil juga muncul. Di sampingnya, yang lain semua sangat bersemangat. Mereka akan menciptakan keajaiban lagi. Pada saat ini, pandangan semua orang tertuju pada energi penghancur. Mereka menunggu energi penghancur menghilang dan melihat apakah masih ada ahli inti dalam yang masih hidup. Engah. Namun, sebelum energi penghancur itu benar-benar hilang, sesosok tubuh melesat keluar dari energi penghancur itu. Sosok itu adalah seorang ahli inti primal tahap akhir. Begitu ia melesat keluar, ia batuk darah. Ledakan diri seorang ahli inti primal tahap awal telah menyebabkannya terluka parah. Namun, ia tidak mati. Di bawah lengannya ada dua ahli inti primal tingkat menengah. Meskipun keduanya memiliki perlindungan dari ahli inti primal tingkat akhir, mereka masih terluka parah. Vitalitas mereka sangat lemah. Begitu ahli inti primal tahap akhir mengeluarkan mereka, ia segera mengeluarkan pil obat dan memberikannya kepada mereka. Namun, wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Setelah itu, ahli primal kor tahap akhir lainnya bergegas keluar. Dia juga melindungi dua ahli primal kor tahap tengah. Dibandingkan dengan dua orang sebelumnya, keduanya sedikit lebih sedikit terluka. Namun, mereka juga kehilangan kemampuan untuk bertarung. Pada saat kritis ini, mereka tentu saja membuat pilihan yang paling menentukan dan menguntungkan. Yaitu melindungi para ahli primal kor tahap tengah. Sedangkan bagi para ahli primal kor tahap awal, mereka tidak peduli jika mereka mati. Tepat saat kerumunan di kejauhan terkejut, semakin banyak sosok bergegas keluar dari energi penghancur itu. Pada akhirnya, angka itu berhenti di nomor delapan. Ya Tuhan, kedelapan ahli inti primal tahap akhir masih hidup, seru seseorang di kejauhan. Peledakan diri 20 ahli primal kor tahap awal pada saat yang sama tidak membunuh delapan ahli primal kor tahap akhir. Dari sini, orang bisa melihat seberapa kuat pihak lain. Selain itu, pihak lain juga melindungi enam belas, tidak, empat belas ahli primal kor tahap tengah. Di antara mereka, dua ahli inti primal tahap akhir kehilangan vitalitasnya akibat energi destruktif saat mereka menyerbu keluar. Delapan ahli primal kor tahap akhir dan empat belas ahli primal kor tahap tengah. Meskipun hanya empat dari mereka yang masih memiliki kemampuan tempur, delapan ahli primal kor tahap akhir lainnya masih memiliki kemampuan tempur yang sangat kuat. Terlebih lagi, setelah menelan pil obat, kemampuan bertarung mereka telah meningkat ke puncaknya. Sekelompok orang barbar yang jumlahnya kurang dari seratus orang melawan delapan ahli primal kor tahap akhir. Dari sudut pandang manapun, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Selain itu, dari niat membunuh gila yang melonjak di sekitar mereka berdelapan, tidak sulit untuk melihat tekat mereka untuk membunuh orang-orang barbar itu. Sudah berakhir, bahkan jika ada formasi pembunuh dan ahli inti primal yang meledakkan diri, selama ahli inti primal tahap akhir masih hidup dan memiliki kemampuan tempur terkuat, para barbar akan tetap mati. Seperti yang diharapkan dari pasukan penguasa. Seperti yang diharapkan dari para ahli inti primal tahap akhir. Kekuatan mereka memang mengerikan. Rencana kaum barbar akan gagal pada akhirnya. Orang-orang barbar tentu saja punya rencana yang bagus dalam pertempuran ini. Namun, tidak peduli seberapa bagus rencana itu, rencana itu tidak akan sebanding dengan kekuatan mereka. Bahkan jika mereka semua maju, mereka akan tetap dibantai. Paling-paling, mereka akan mampu membunuh 14 ahli inti primal tingkat menengah ini. Berbagai macam suara terdengar dari kerumunan. Sama seperti saat mereka pertama kali tiba, mereka tidak memiliki harapan besar terhadap kaum barbar. Mereka tidak percaya bahwa kaum barbar masih bisa menang. Keajaiban tidak akan terjadi lagi. Namun, meskipun orang-orang barbar itu tewas dalam pertempuran hari ini, mereka tetap bisa berbangga diri. Tindakan mereka hari ini akan tercatat dalam sejarah negeri kekacauan. Sejak Sekte Wu Ji dihancurkan 10 ribu tahun yang lalu, Zichen sekali lagi membuktikan kepada dunia bahwa orang-orang barbar itu juga sangat kuat. Di belakang Zichen, para ahli primal kor lainnya telah menggenggam erat senjata pil mereka. Ekspresi gembira mereka perlahan berubah menjadi gila karena kemunculan begitu banyak ahli primal kor tahap akhir. Pada saat ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan cara untuk membunuh musuh, yaitu dengan meledakkan diri. Betapapun gilanya mereka, mereka tidak keberatan meledakkan diri pada saat ini. Namun, sebelum itu, tatapan mereka semua tertuju pada Zichen. Mata mereka dipenuhi dengan tekad saat mereka diam-diam menunggu Zichen memberi perintah untuk bertarung untuk terakhir kalinya. Namun, yang aneh adalah Zichen hanya berdiri di sana dengan tenang. Dia tidak menoleh atau berbicara. Jika seseorang berdiri di depan Zichen, mereka akan dapat melihat bahwa ekspresinya masih setenang biasanya. Bukan hanya dia, bahkan Wang Kiong, Tyron, dan yang lainnya juga sangat tenang saat mereka melihat para ahli inti primal yang telah mencapai batas amarah mereka. Setelah merawat 10 ahli inti primal tahap tengah yang terluka parah dan memberi isyarat kepada 4 orang lainnya untuk merawat mereka, tatapan mata 8 ahli inti primal tahap akhir semuanya tertuju pada Zichen. Pada saat ini, kemarahan di hati mereka sudah membara dengan hebat. Pada saat berikutnya, seluruh kemarahan mereka berubah menjadi dua kata sederhana yang paling tepat untuk mengungkapkan perasaan mereka, mati. Setelah berkata, mati, 8 ahli inti primal tahap akhir menyerang Zichen dengan gila. Di kejauhan, semua ahli primal kor dan Yufei yang menyaksikan pertempuran itu membuka mata lebar-lebar. Mereka takut akan melewatkan adegan selanjutnya dari pembantaian orang-orang barbar itu. Mereka ingin mengingat adegan pembantaian orang-orang barbar dan kemudian membanggakannya kepada orang lain. Ini karena mereka telah mengingat adegan lebih dari 100 ahli inti primal tahap awal yang terbunuh oleh formasi dan peledakan diri. Di belakang Zichen, sekelompok ahli primal kor tahap awal mengencangkan cengkeraman mereka pada senjata eliksir mereka. Semangat dan energi mereka langsung meningkat ke puncak. Mereka sudah siap untuk menyerang. Mereka hanya menunggu Zichen memberi perintah, meskipun mereka tahu bahwa hasilnya adalah kematian. Namun, Zichen tidak memberikan perintah apapun. Bahkan ekspresinya tidak berubah. Dia hanya dengan tenang dan acu-ta'acu menatap delapan ahli primal kor tahap akhir yang sedang melancarkan serangan mengerikan mereka. Dia masih tidak membawa orang untuk menyerang. Apakah dia bodoh? Dia tidak berlari atau menyerang. Apakah dia ketakutan setengah mati? Para penonton dikejauhan kembali gelisah. Mereka semua berseru. Dalam hati, mereka ingin melihat pembantaian, tetapi itu bukanlah pembantaian tanpa perlawanan. Paling tidak, mereka harus bergerak, meskipun hanya sedikit perlawanan. Apa gunanya hanya berdiri di sana dan menunggu untuk dibunuh. Akhirnya, seseorang bergerak. Seberkas cahaya tiba-tiba muncul di depan Zichen. Kemudian, seberkas cahaya ini berubah menjadi sebuah sosok. Ini adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah hitam. Dia memiliki sepasang mata yang dalam yang tampaknya telah melihat melalui perubahan-perubahan kehidupan. Seolah-olah dia telah melihat melalui suka dan duka hidup dan mati. Dia tiba-tiba muncul di depan Zichen dan menatap delapan ahli inti primal tahap akhir. 622 Delapan orang yang sedang menyerbu ke depan tiba-tiba membeku di udara. Mereka seperti melihat hantu. Orang tua itu berdiri di udara, tidak mengatakan sepatah katapun. Namun, delapan kultifator primal kor tahap akhir yang marah menghentikan pikiran mereka untuk membantai para barbar. Di kejauhan, semua orang melihat pemandangan ini dengan bingung. Mereka tidak mengerti mengapa mereka berdelapan tiba-tiba berhenti dan tidak berani maju. Namun, beberapa orang memperhatikan bahwa tangan delapan kultifator inti primal tahap akhir sedikit gemetar. Gemetar? Apakah itu gugup atau takut? Tak seorang pun dapat mengatakannya dengan pasti. Kita akhiri saja di sini. Kalian para kultifator primal kor tahap akhir mengabaikan status kalian untuk membunuh seorang kultifator spirit kor. Apa gunanya? Lelaki tua itu akhirnya berbicara, suaranya tenang. Siapa orang tua ini? Mengapa kita harus mengakhirinya hanya karena kamu berkata begitu? Orang-orang yang menunggu untuk melihat pembantaian itu sangat tidak senang. Melihat delapan kultifator primal kor tahap akhir, ekspresi mereka menjadi sangat rumit. Ada keengganan, kemarahan, penghinaan, dan bahkan keluhan. Senior, kenapa? Salah satu kultifator inti primal tahap akhir bertanya dengan enggan. Namun, istilah sapaan ini mengejutkan semua petani yang ragu. Senior, siapa yang senior? Sebagai kultifator primal kor tahap akhir, mereka adalah makhluk agung dan perkasa seperti para senior di negeri yang kacau ini. Namun, mereka sebenarnya memanggil lelaki tua ini sebagai senior. Untuk bisa menjadi senior mereka, seberapa kuatkah lelaki tua ini? Lingkaran besar para kultifator inti primal. Banyak dari mereka yang tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Namun, melihat tatapan menghina dari para kultifator inti primal di sekitarnya, mereka terkejut. Mungkinkah dia adalah eksistensi yang melampaui para kultifator primal kor? Para kultifator imperial kor tidak berani mempercayai tebakan ini. Namun, jika dipikirkan dengan saksama, jika lelaki tua itu adalah seorang kultifator Great Circle of Primal Kor, maka mereka berdelapan belum tentu akan kalah darinya bahkan jika mereka bergabung. Tentu saja, mereka tidak akan takut padanya. Namun, melihat tangan mereka berdelapan yang gemetar, jelas bahwa mereka ketakutan. Ya Tuhan, mungkinkah dia adalah eksistensi yang melampaui para kultifator inti primal? Para kultifator inti kekaisaran benar-benar terkejut. Mereka semua menatap lelaki tua itu dengan tak percaya. Kenapa? Kenapa? Sementara semua orang masih dalam keadaan terkejut, Wang San tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kepada delapan orang kultifator primal kor tahap akhir. Apakah kalian semua idiot? Kalian semua adalah kultifator primal kor tahap akhir, dan kalian ingin membunuh kami. Kalian telah berkultifasi selama bertahun-tahun, dan basis kultifasi kalian jauh lebih tinggi dari kami. Kalian bahkan tidak peduli dengan reputasi kalian, menindas yang lemah, dan kalian masih berani bertanya mengapa. Teguran keras Wang San menarik banyak perhatian, dan rasa bangga muncul di hatinya. Adapun delapan kultifator primal kor tahap akhir, mereka semua tercengang. Tampaknya memang begitu, tetapi mereka tidak hanya terbang di udara. Tapi senior, mereka telah membunuh banyak orang kita, kata seorang kultifator inti primal tahap akhir dengan enggan. Apa kalian benar-benar bodoh? Kami membunuh mereka karena mereka ingin membunuh kami. Sudah cukup baik bahwa kami tidak membuat masalah dengan kalian karena menindas yang lemah dan yang kuat. Beraninya kalian berbicara tentang membunuh orang. Tyron melotot ke arah mereka dan berbicara sebelum Zhang Hao Tian sempat berbicara. Delapan orang itu kembali terdiam. Tyron melanjutkan dengan keras, menindas yang lemah dengan kekuatanmu. Menindas yang lemah dengan kekuatanmu. Berpikir bahwa kalian adalah penguasa dunia ini. Bagaimana kalian bisa melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu? Lihat kami. Apakah kami meminta para senior kami untuk membunuh kalian? Mendapat teguran keras Tyron, mereka berdelapan tidak tahu harus berkata apa lagi. Kalian benar-benar sudah bertindak berlebihan dalam masalah ini, kata lelaki tua itu lagi. Ketika kedelapan orang itu mendengar hal itu, wajah mereka dipenuhi dengan kesedihan dan mereka hampir menangis. Apa yang sedang terjadi? Kalian memiliki seorang kultifator yang kuat, eksistensi yang melampaui alam inti primal. Kalian seharusnya memperingatkan kami sebelumnya. Kami tahu bahwa kami salah, jadi kami mundur. Namun kalian tidak mengatakan apapun dan tidak muncul. Sekarang setelah kalian membunuh orang-orang kami, dan kami akan membunuh kalian sebagai balasannya, kalian memunculkan seorang kultifator yang kuat ini. Bukankah ini penindasan? Penindasan? Tindakan Zichen memang merupakan penindasan. Dia bahkan tidak punya harapan besar untuk membunuh seorang kultifator primal core tahap akhir, karena itu tidak realistis. Terlebih lagi, ketika seorang kultifator primal core tahap akhir muncul, hanya lelaki tua itu yang bisa menekannya. Oleh karena itu, sebelum ini, Zichen sudah berencana untuk membiarkan lelaki tua itu menunjukkan dirinya. Tentu saja, intimidasi sederhana tidaklah cukup. Dia harus menyakiti mereka dan kemudian menunjukkan dirinya untuk mengintimidasi mereka. Kekuatan eksistensi di luar rana inti primal sudah tak terbayangkan. Belum lagi mereka berdelapan, bahkan jika delapan dari mereka datang, mereka mungkin tidak sebanding dengan lelaki tua itu. Masalah antar generasi muda harus diselesaikan oleh generasi muda. Apa gunanya kalian ikut campur? Bubar saja, suara lelaki tua itu terdengar acuh-ta'acuh, lalu dia melambaikan tangannya. Tidak ada energi dalam lambayan tangannya, tetapi ekspresi dari delapan kultifator primal core tahap akhir berubah lagi, dan mereka segera mundur. Meskipun mereka dipenuhi dengan kengganan, mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk bertarung. Mereka hanya bisa mundur. Kali ini, mereka benar-benar gagal. Namun, jatuh ke tangan seorang ahli di luar rana inti primal, itu bukanlah hal yang memalukan. Tepat saat mereka berdelapan berbalik, mereka melihat dua orang barbar telah bergegas keluar untuk mengambil senjata pil dan cincin roh di tanah. Pemandangan seperti itu hampir membuat hidung mereka bengkok karena marah. Namun saat ini, dengan adanya seorang kultifator yang kuat di sekitar, apalagi yang bisa mereka katakan. Tentu saja, mereka hanya bisa menelan semua kengganan dan keluhan mereka kembali ke dalam perut mereka. Hilang dari pandangan, hilang dari pikiran. Tak berdaya, mereka berdelapan hanya bisa segera pergi. Para kultifator primal kor tingkat menengah lainnya, yang terluka parah, hampir tidak bisa mengimbangi mereka. Sosok-sosok pasukan penguasa itu dengan cepat menghilang di Cakrawala. Mereka datang dengan kekuatan besar dan menderita kerugian besar, tetapi mereka pergi dengan ekor di antara kaki mereka. Namun, tidak ada yang menertawakan mereka. Karena dipaksa mundur oleh seorang ahli di luar rana inti primal sama sekali tidak memalukan. Pada saat ini, ketika mereka melihat lelaki tua itu, para penonton ini akhirnya mengerti mengapa orang-orang barbar berani memprovokasi pasukan penguasa dan memusnahkan pasukan lainnya. Ternyata mereka memiliki pendukung yang kuat. Pasukan penguasa pergi dalam keadaan menyedihkan, kembali ke Chaos City. Para penonton tentu saja tidak berani tinggal di sini, jadi mereka pergi satu demi satu. Hasil pertempuran ini sungguh tidak terduga. Di belakang Zichen, 80 kultifator primal kor dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka menatap Zichen dengan mata penuh kekaguman. Jelas, Zichen telah memperhitungkan segalanya dalam pertempuran ini. Semuanya berada di bawah kendalinya. Mereka bahkan tidak perlu melakukan apapun dalam pertempuran ini dan menang begitu saja. Setelah itu, mereka menatap lelaki tua itu lagi dengan rasa hormat dan rasa ingin tahu. Ini karena mereka begitu dekat dengan keberadaan yang bahkan lebih kuat dari alam inti primal. Semua kultifator di sekitarnya telah pergi. Selain mayat-mayat itu, hanya kelompok Zichen yang tersisa. Wajah tenang Zichen akhirnya menunjukkan sedikit senyuman. Sekarang setelah pertempuran ketiga berakhir, kemungkinan besar pertempuran keempat akan memakan waktu lama. Bahkan mungkin tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu, Zichen punya cukup waktu untuk mendirikan vaksinya sendiri. Kami telah menemukan tikus pemakan roh. Kami sedang bersiap untuk mendirikan sebuah sekte. Suara tenang Zichen dipenuhi dengan gelombang yang jelas. Mendirikan sekte sendiri adalah suatu hal yang hebat. Terlebih lagi, mendirikan sekte di Beth Lam Lens jauh lebih mendominasi daripada mendirikan kekuatan besar di tanah barbar. 80 kultifator inti primal ini akan menjadi bawahannya. Orang-orang ini telah dibaptis dalam darah dan api, jadi kesetiaan mereka tidak perlu diragukan lagi. Benar sekali, kami telah menemukan tempat terbaik untuk mendirikan sekte kami setelah menemukan tikus mati itu, kata Tyron dengan gembira. Yang lainnya juga sangat bersemangat. Ketika mereka pertama kali tiba di Beth Lam Lens, mereka hidup dalam ketakutan dan kegelisahan. Mereka bisa mati kapan saja. Siapa yang mengira bahwa hanya dalam beberapa tahun, mereka akan memiliki kekuatan untuk menantang pasukan utama dan penguasa Beth Lam Lens. Selain itu, mereka akan membangun pasukan mereka sendiri. Tentu saja, mereka tidak bisa begitu saja menemukan tempat kosong untuk mendirikan sekte mereka. Sebelumnya, mereka harus menemukan tempat dengan energi spiritual yang padat dan menemukan tempat dengan banyak urat spiritual bawah tanah. Dengan Elder Hiroshi, seorang Grandmaster Formasi yang telah hidup selama bertahun-tahun, ia dapat menghubungkan semua urat nadirroh untuk membentuk formasi pertahanan yang kuat. Formasi itu akan menjadi formasi pelindung masa depan pasukan Shichen. Setelah Wang San menjarah semua kekayaan dari para kultifator primal core yang telah meninggal, mereka kembali ke Beth Lam Lens. Saat ini, mereka tinggal sementara di wilayah Wild Wolf. Tentu saja mereka harus merayakan kemenangan pertempuran ini. Oleh karena itu, pada hari itu, semua orang dalam keadaan bersukaria. Pada malam hari, tikus pemakan roh kembali. Selama kurun waktu ini, ia telah berkeliaran di pinggiran Beth Lam Lens, mencari tempat-tempat dengan energi spiritual yang padat. Selain itu, hasil panennya tidak sedikit. Saat ini, ia telah menemukan beberapa urat mineral dan sedang menunggu Zichen untuk membangun kekuatannya. Malam itu, saat semua orang merayakan, Zichen, Elefe Peng, Tetua Hiroshi, dan tikus pemakan roh berada di ruangan untuk mendiskusikan pendirian sekte mereka. Pada saat yang sama, Tetua Hiroshi memberitahu tikus pemakan roh tentang persyaratan untuk urat nadi roh. Keesokan paginya, tikus pemakan roh pergi. Setelah itu, Zichen memanggil serigala liar, Hei Feng, dan dua kultifator inti primal tingkat menengah lainnya. Mereka berempat masuk dan berdiri dengan hormat, diam-diam menunggu perintah Zichen. Kita akan membentuk pasukan, jadi tentu saja, kita tidak bisa merekrut semua kultifator inti primal. Sekarang, pergilah dan rekrut beberapa Zephir. Semakin banyak, semakin baik. Mengenai perawatannya, itu akan dua kali lebih baik daripada Zephir biasa, perintah Zichen. Begitu kekuatan terbentuk, tentu saja akan ada pertempuran. Pada saat itu, pertempuran tidak hanya terjadi antara para kultifator primal core, tetapi juga Zephir. Terlebih lagi, seiring dengan berkembangnya kekuatan, Zichen tidak selalu dapat merekrut kultifator inti primal dengan harga yang sangat tinggi. Terlebih lagi, yang akan direkrut hanyalah kultifator inti primal biasa. Oleh karena itu, setelah kekuatan terbentuk, Zichen juga akan belajar dari pasukan penguasa dan pasukan besar lainnya. Tentu saja, semua ini terjadi di masa depan. Jika mereka ingin berhasil membangun kekuatan, mereka masih perlu bertarung. Namun, Zichen percaya bahwa pertempuran ini akan tetap dimenangkan oleh pihak mereka. Setelah Zichen memberi instruksi, mereka berempat tentu saja mengangguk setuju. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Karena kita akan membangun pasukan, tentu saja kita butuh wilayah sendiri. Sejauh ini, wilayah kita seluas 1 juta mil di sekitar sini. Kalian urus saja, aku ingin semua sumber daya mineral di area ini, serta para pembudidaya inti primal berada di bawah kendali kita. Beberapa dari mereka mengangguk lagi, lalu membungkuk dan pergi. Tak lama kemudian, mereka mengumpulkan puluhan kultifator primal core dan mulai mengumpulkan zefir di area ini. Sejak saat itu, mereka benar-benar akan menguasai sejuta mil tanah ini. Lagi pula, semua orang percaya bahwa mengambil alih kendali tanah seluas jutaan mil ini hanyalah permulaan. Tuan, ada seseorang di luar pintu yang ingin bertemu dengan Anda. Di luar kamar Zichen, terdengar sebuah suara. Seseorang ingin bertemu denganmu. Siapa dia? Zichen sedikit bingung. Dia mengatakan namanya Wu Liu. 623. Kedatangan Wu Liu mengejutkan Zichen, namun dia tetap mengizinkan Wu Liu masuk. Tuan Zichen, Wu Liu sangat hormat setelah masuk. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Zichen menatapnya. Selamat kepada Tuan Zichen atas kemenanganmu kali ini. Kau telah menghancurkan kekuatan para penguasa dan menciptakan keajaiban lainnya. Wu Liu menyanjungnya. Langsung ke intinya saja. Zichen tidak terlalu tertarik pada Wu Liu, yang telah mengambil keuntungan darinya, meskipun dia sudah menebak niat orang lain. Begini. Aku ingin melihat jumlah kultifator inti dalam di bawah komandomu. Wu Liu menjadi ragu-ragu, tetapi ketika dia melihat ekspresi tidak sabar Zichen, dia segera berkata, aku ingin bergabung dengan vaksimu. Hanya kamu. Suara Zichen masih tenang. Ada 32 orang lainnya, semuanya berada di alam inti dalam, dan semuanya setia padaku, kata Wu Liu. Setia padamu. Setia padamu? Aku juga setia padamu. Aku telah merekrut mereka selama beberapa tahun terakhir. Mereka telah melalui banyak pertempuran sengit dan memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran berskala besar. Zichen menatap Wu Liu. Sebelumnya, mereka memang dianggap sekutu. Salah satu alasan mengapa bawahannya begitu setia adalah karena Zichen mengincar mereka dengan penuh nafsu. Namun, sekutu juga bisa menjadi musuh kapan saja. Wu Liu memimpin yang lain untuk berkeliaran di pinggiran. Begitu pihak Zichen mengalami kekalahan atau menderita kerugian besar, yang disebut sekutu akan berubah menjadi harimau dan serigala dalam sekejap. Oleh karena itu, Wu Liu tidak memiliki niat baik. Dia sangat licik. Dia tampaknya telah menduga bahwa Yefutian ingin memperluas vaksinya, jadi dia dengan tegas bergabung dengannya. Ditatap oleh Zichen, Wu Liu merasa sangat tertekan. Dahinya sudah berkeringat. Baiklah, Zichen akhirnya mengangguk. Terima kasih, Tuan, karena telah menerima kami, kata Wu Liu dengan gembira. Namun, tidak diketahui seberapa banyak kegembiraan ini yang nyata dan seberapa banyak yang palsu. Zichen melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Wu Liu untuk pergi. Wu Liu mengangguk. Tepat saat hendak pergi, dia tiba-tiba berhenti. Setelah ragu sejenak, dia bertanya dengan hati-hati, Tuan, apa manfaatnya bagi kami? Mereka yang telah melewati kesengsaraan petir surgawi akan menerima 10.000 batu asal bermutu tinggi setiap tahun. Mereka yang belum melewati kesengsaraan dan tidak ingin datang, sedangkan bagi mereka yang datang, mereka akan menerima 3.000 batu asal bermutu tinggi setiap tahun, kata Zichen acuh-ta'acuh. Terima kasih, Tuanku. Wu Liu mengucapkan terima kasih lagi, lalu membungkuk dan pergi. Setelah pergi, Wu Liu tersenyum pahit. Meskipun dia sudah siap secara mental untuk pengurangan perawatannya, dia tidak menyangka akan serendah itu. Sebelum dia datang, dia mengira Zichen tidak akan mengurangi manfaatnya lebih dari setengah, tetapi kenyataannya berkurang hingga 90%. Pertarungan belum berakhir, namun Zichen berani memperlakukan mereka dengan sangat murahan. Jelas, dia memiliki kepercayaan diri untuk membuktikan diri di sini. Sedangkan untuk kultifator tahap primal core awal biasa, Zichen hanya menawarkan harga 3.000 kultifator tahap primal core, bermutu tinggi. Perbedaan antara harga ini dan harga sebelumnya bagaikan langit dan bumi. Masalah kultifator tahap primal core awal biasa yang nilainya kecil juga ditunjukkan dengan jelas saat ini. Ini adalah situasi terkini di negeri kekacauan. Ketika terjadi pertempuran, para kultifator alam inti awal ini masih dapat dianggap memiliki kekuatan tempur. Namun begitu pertempuran berakhir, mereka tidak akan lagi memiliki potensi untuk berkembang dan akan menjadi tidak berguna. Kekuatan Zichen belum terbentuk, namun ia dengan tegas menyerah pada para kultifator tahap inti primal yang tidak berguna ini. Jika itu adalah orang biasa, mereka tentu akan berpikir bahwa Zichen membakar jembatan setelah menyeberangi sungai. Namun Wu Liu tidak berpikir demikian. Tindakan Zichen membuatnya melihat betapa ambisiusnya Zichen. Jelas, dia sedang menghemat sumber daya, dan sumber daya yang dia hemat tentu saja digunakan untuk membudidayakan kultifator tahap inti primal yang berguna. Dengan kata lain, Zichen meniru kekuatan besar itu dan mencoba membudidayakan kultifator tahap inti primal miliknya sendiri dengan potensi. Tuanku, bagaimana? Apakah Zichen setuju? Saat Wu Liu kembali, sekelompok kultifator tahap inti primal bertanya dengan cemas. Wu Liu menganggup, tetapi ekspresinya tidak bagus. Dia setuju. Bagus sekali. Bagaimana dengan perawatannya? Apakah akan tetap sama dengan seratus ribu batu primal bermutu tinggi seperti sebelumnya? Sekelompok kultifator tahap inti primal menatap Wu Liu dengan penuh harap. Wu Liu tersenyum pahit. Kartu truf terkuat Zichen telah terungkap, dan kartu truf ini sudah cukup untuk memastikan bahwa ia dapat membangun kekuatan besar tanpa rasa khawatir. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Zichen masih bisa menawarkan hadiah yang begitu tinggi? Mereka telah melihat fondasi Zichen dan tahu bahwa Zichen memiliki peluang untuk menang, jadi mereka memilih untuk bergabung. Begitu fondasinya terungkap, pertempuran berikutnya akan berada dalam kendalinya. Zichen tentu saja tidak akan dengan bodohnya terus merekrut kultifator tahap inti primal dengan harga setinggi itu. Mereka yang berhasil melewati kesengsaraan petir surgawi akan menerima 10 ribu batu primal bermutu tinggi setiap tahun, dan mereka yang belum, akan menerima 3 ribu, kata Wu Liu jujur. Apa? Kelompot kultifator tahap inti primal menatapnya. Perbedaan antara sebelum dan sesudahnya terlalu besar. Bagaimana bisa begitu sedikit? Zichen ini meremehkan kita. Mengapa dia harus memberi para pengecut itu 100 ribu batu primal bermutu tinggi dan hanya memberi kita 10 ribu? Benar sekali. Kami tidak takut mati. Dia bahkan memberi kami 3 ribu. Itu terlalu sedikit. Semua orang marah. Wu Liu tidak berbicara. Ia menunggu sampai semua orang melampiaskan ketidakpuasan mereka sebelum berkata. Zichen berkata bahwa ia tidak akan memaksamu. Terserah padamu apakah kau ingin tinggal atau pergi. Zichen ini terlalu sombong, bukan. Dia pikir dengan menunjukkan kartu truf yang begitu kuat, dia akan aman. Selanjutnya, pasukan penguasa tentu akan memulai perang. Mereka bahkan mungkin akan mengirimkan makhluk yang melampaui alam inti dan dia dapat menjamin bahwa pihaknya pasti akan menang. Dia sekarang meremehkan kita. Di masa depan, Zichen akan menangis dan memohon kepada kita. Saat itu, jangankan seratus ribu, bahkan dua ratus ribu pun, kita tidak akan bergabung. Benar sekali, perang akan terjadi cepat atau lambat. Kita tunggu saja beberapa hari lagi. Kita lihat apakah dia akan tetap sombong jika tidak bisa merekrut kultifator tahap inti primal untuk bertarung demi dirinya. Tuan, apa maksudmu? Apakah kau masih ingin membawa kami bersamamu saat Zichen menawarkan hadiah seperti itu? Beberapa kultifator tahap inti primal biasa angkat bicara, tidak puas. Hadiah seperti itu tidak kurang dari para kultifator tahap inti primal yang memiliki kekuatan besar, kata Wu Liu. Itulah kenyataannya. Bahkan para kultifator tahap inti primal yang masih dalam kekuatan besar mungkin tidak akan bisa mendapatkan 10 ribu batu primal tingkat atas dalam setahun. Sedangkan untuk kultifator tahap awal inti primal biasa, tidak perlu dikatakan lagi. Karena kekuatan besar tidak menginginkan mereka, Zichen memberikan muka kepada Wu Liu dengan menawarkan 3 ribu batu primal tingkat atas. Tidak kalah dengan pasukan lain, tetapi dibandingkan dengan perlakuan yang diterima Zichen saat merekrut kultifator tahap inti primal, perbedaannya berkali-kali lipat. Masih ada beberapa orang yang tidak yakin. Sementara mereka marah, mereka juga sengaja mengabaikan situasi para kultifator tahap inti primal yang berharga mahal itu. Saat itu, mereka tidak tahu bahwa Zichen memiliki kartu truf yang begitu kuat. Masa depan mereka hampir gelap. Namun, dalam keadaan seperti itu, mereka tetap memilih untuk bergabung dengan Zichen. Mereka benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka. Dibandingkan dengan mereka, orang-orang ini secara alami jauh kurang berani. Tuan, Anda ingin kami bekerja untuknya dengan imbalan yang sangat kecil. Zichen pasti sedang bermimpi. Daripada bekerja untuknya dengan imbalan yang sangat rendah, mengapa kita tidak melakukan apa yang telah kita lakukan di masa lalu? Anda dapat memimpin kami untuk memperjuangkan sumber daya, saran seorang kultifator dan primer. Mereka yang berbicara semuanya adalah kultifator tahap inti primal biasa yang belum mengalami kesengsaraan guntur surgawi. Para kultifator yang telah bertahan dari kesengsaraan guntur surgawi dengan kekuatan mereka sendiri terdiam. Pergi, kemana kita pergi? Uliu tertawa getir dan berkata, mungkin dalam waktu kurang dari tiga hari, daerah ini akan sepenuhnya mengubah marganya. Pada saat itu, setiap helai rumput dan setiap pohon di sini akan memiliki marga. Sedangkan untuk marga lainnya, semuanya akan hilang sepenuhnya dalam waktu tiga hari. Ketika para kultifator tahap inti primal lainnya mendengar ini, hati mereka bergetar. Jelas, mereka mengerti bahwa menghilang berarti kematian. Namun, mereka juga sangat tidak rela mengambil 3000 batu primal tingkat atas begitu saja. Seorang kultifator tahap inti primal berkata lagi, Tuan, bisakah Anda berdiskusi dengan Zichen untuk meningkatkan hadiahnya? Jika ada kemungkinan peningkatan, Uliu tentu saja tidak keberatan berbicara dengannya. Namun, dari sikap Zichen hari ini, dia sudah melihat banyak hal. Jika aku tidak salah, kalian akan menjadi kelompok terakhir kultifator tahap inti primal biasa yang direkrut Zichen. Ketika kata-kata Uliu jatuh, ekspresi para kultifator tahap inti primal lainnya langsung berubah. Mereka bukan orang bodoh dan tentu saja mengerti apa maksud semua ini. Mereka yang bukan bagian dari faksi saya akan dibunuh tanpa ampun. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari kejauhan. Kemudian, gelombang aura kuat muncul dari cakrawala. Aura pemimpin itu sebenarnya merupakan seorang kultifator tahap inti primal menengah. Niat membunuh terpancar dari cakrawala. Ekspresi Uliu dan yang lainnya langsung berubah. Sedangkan bagi para kultifator tahap inti primal biasa, mereka tidak bisa tidak merasa takut. Ini salah paham, Tuan Serigala Liar. Ini salah paham. Melihat Serigala Liar di depan, Uliu buru-buru tersenyum meminta maaf. Serigala Liar memimpin sekelompok kultifator tahap inti primal. Niat membunuh melonjak di sekitar mereka saat mereka menatap dingin ke arah Uliu dan yang lainnya. Ini salah paham, Tuan. Kami juga bagian dari faksi Tuan Zichen. Kami baru saja bergabung hari ini. Benar sekali, kita semua ada di pihak yang sama. Selain Uliu, para kultifator tahap inti primal lainnya juga berbicara satu demi satu dengan senyum rendah hati di wajah mereka. Kau pasti Uliu, kan? Tanya Serigala Liar dengan dingin. Itu aku, Uliu membungkuk sedikit. Tuan berkata bahwa saat Anda melihat Anda, Anda harus segera membawa orang-orang Anda ke sana. Selanjutnya, kita harus membersihkan daerah itu. Uliu mengangguk. Oh benar, Tuan juga mengatakan bahwa jika kamu tidak bersedia bergabung dengan fraksinya, kamu dapat pergi sendiri, tambah Serigala Liar. Mendengar ini, para kultifator tahap inti primal yang sebelumnya ragu-ragu menggelengkan kepala berulang kali seperti mainan kerincingan. Mereka semua mengatakan bahwa mereka bersedia bergabung. Sungguh lelucon. Baru saja, dia mengatakan bahwa dia akan membersihkan area itu dan kemudian membiarkan mereka pergi sendiri. Bahkan hantu tidak akan percaya omong kosong seperti itu. Serigala Liar pergi bersama orang-orangnya. Uliu memimpin yang lain untuk melapor kepada Zichen. Dalam kurun waktu berikutnya, pembersihan sesungguhnya dimulai dalam radius sejuta mil. Semua elemental diambil alih oleh Wild Wolf dan yang lainnya. Semua sumber daya dan urat mineral dicatat satu per satu dan dijaga. Sedangkan bagi para kultifator tahap inti primal, mereka yang bersedia bergabung dengan faksi Zichen tetap tinggal. Sedangkan bagi mereka yang tidak bersedia, mereka disuruh pergi. Tentu saja, hadiah bagi mereka yang memilih bertahan adalah 10.000-3.000. Pada hari ketujuh setelah pertempuran besar, Long Hu kembali dari pavilion formasi inti dan membawa kembali 20 kultifator tahap inti primal biasa. Para kultifator tahap inti primal ini akan disembunyikan sebagai kartu truf, hanya muncul ketika pertempuran diperlukan. Serigala Liar dan yang lainnya juga kembali pada saat yang sama. Mereka mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan misi mereka dan menyatukan wilayah dalam radius 1 juta mil. Lebih jauh lagi, mereka merekrut lebih dari 50 kultifator tahap inti primal dan membunuh lebih dari 50 orang di sepanjang jalan. Karena terlalu banyak kultifator tahap inti primal biasa, mereka pengecut dan tidak bisa banyak berguna dalam pertempuran nyata. Merekrut mereka juga merupakan pemborosan sumber daya. Oleh karena itu, Serigala Liar dan yang lainnya mengambil inisiatif untuk membiarkan mereka bersinar, mengubah mereka menjadi kultifator tahap inti primal yang paling berguna. 624. Inti esensi para penguasa belum kembali, tetapi berita kekalahan mereka telah mencapai kota kekacauan. Para penguasa telah dikalahkan. Begitu berita itu keluar, seluruh dunia terkejut. Bangsa barbar sebenarnya telah mengalahkan para penguasa. Ini tidak ada bedanya dengan seekor semut yang membunuh seekor gajah, dan efek yang ditimbulkannya tidak diragukan lagi mengejutkan. Namun, selain keterkejutan, semua kekuatan meragukan keaslian berita ini. Para penguasa telah mengirim 8 inti esensi tahap akhir, 20 inti esensi tahap tengah, dan 120 inti esensi tahap awal, tetapi mereka justru dikalahkan oleh kaum barbar. Bagaimana ini mungkin? Ketika semua pasukan dan penguasa mendengar berita ini, reaksi pertama mereka adalah ketidakpercayaan. Meskipun berita telah dengan jelas menyatakan bahwa alasan sebenarnya atas kekalahan para penguasa adalah karena kaum barbar telah mengirimkan eksistensi di luar inti esensi, dan dialah yang telah mengalahkan para penguasa. Tetapi tetap saja, tak seorang pun mempercayainya. Dari mana orang-orang barbar di wilayah luar berasal? Mereka berasal dari negeri orang-orang barbar. Mengapa tempat itu disebut tanah orang-orang barbar? Itu karena tempat itu tidak memiliki sumber daya, tidak ada warisan teknik pertempuran yang kuat, dan tidak ada dasar untuk mendidik para ahli. Tingkat kematian para pembudidaya dari sana juga yang tertinggi, dan itu juga merupakan tempat yang paling dipandang rendah. Mungkinkah ada seorang ahli di luar inti esensi di tempat seperti itu yang dipandang rendah oleh semua kekuatan? Jawabannya tentu saja tidak mungkin. Hal ini dapat dilihat dari situasi delapan kekuatan tersebut. Di klan mereka, terdapat cukup banyak inti esensi, tetapi hanya ada beberapa inti esensi tahap tengah, dan hanya beberapa inti esensi tahap akhir. Delapan kekuatan itu memiliki sumber daya yang melimpah dan fondasi yang kuat yang jauh melampaui kaum barbar, tetapi mereka tidak memiliki eksistensi di luar inti esensi dalam klan mereka. Namun, negeri orang-orang barbar memilikinya. Bagaimana ini mungkin? Jadi setelah berita ini menjadi sensasi, semakin banyak keraguan yang muncul. Tidak ada yang percaya omong kosong ini, bahkan para penguasa. Jadi mereka diam-diam menunggu kembalinya inti esensi para penguasa lainnya. Setelah beberapa hari, para ahli dari para penguasa itu kembali. Ketika mereka pergi, ada 148 dari mereka, tetapi ketika mereka kembali, hanya 22 dari mereka yang tersisa. Ketika mereka pergi, aura mereka melonjak kuat, seolah-olah mereka takut orang lain tidak akan tahu bahwa mereka telah pergi untuk membasmi orang-orang barbar. Namun ketika mereka kembali, mereka semua tampak putus asa dan tidak menonjolkan diri. Mungkinkah berita sebelumnya itu benar? Sikap inti esensi para penguasa mengejutkan semua kekuatan lainnya. Saat inti esensi para penguasa kembali ke pasukannya masing-masing, para penonton yang mengikuti mereka dari kota kekacauan ke wilayah luar juga mengikuti mereka kembali. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, seluruh kota kekacauan telah tersebar dari mulut mereka. Pertama, itu adalah susunan pembunuh. Kemudian, itu adalah penghancuran diri. Akhirnya, seorang lelaki tua muncul. Dengan kalimat sederhana, dia membuat mereka berdelapan kehilangan kemampuan bertarung. Kata-kata sederhana ini memiliki efek yang sangat mengejutkan. Begitu berita yang tidak dapat diterima oleh semua kekuatan ini keluar, tentu saja hal itu menimbulkan sensasi lain. Terlebih lagi, semua orang bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa mereka telah melihat orang-orang barbar, jadi mereka tentu saja tidak punya pilihan selain mempercayainya. Patriark keluarganing sedang minum teh. Dia dalam suasana hati yang sangat buruk setelah berulang kali menderita kekalahan di tangan orang-orang barbar. Kali ini, dia mendengar bahwa kekuatan penguasa, Origincor, juga telah dikalahkan. Meskipun dia tidak mempercayainya, jauh di dalam hatinya, dia juga berharap bahwa kekuatan penguasa akan dikalahkan. Patriark, orang-orang dari kekuatan penguasa telah kembali, tetapi hanya 22 dari mereka yang masih hidup. dan Origincor datang untuk melapor. Apa? Apa yang kau katakan? Para penguasa benar-benar dikalahkan. Mungkinkah benar-benar ada eksistensi yang melampaui alam inti dalam di antara para barbar? Ekspresi Patriark keluarganing langsung berubah. Cangkir teh di tangannya juga hancur karena emosinya yang tidak stabil. Namun, dia tampaknya tidak menyadarinya saat dia melihat asal dan yang masuk. Ya, berita itu telah dikonfirmasi. Banyak orang telah melihat ahli itu dengan mata kepala mereka sendiri. Jawaban tegas dan Origincor membuat wajah Patriark keluarganing langsung pucat. Rumor itu benar. Ternyata ada ahli seperti itu di antara orang-orang barbar. Hal ini menyebabkan ketakutan tak berujung muncul di hatinya. Pada saat yang sama, reaksi dari tujuh kepala keluarga lainnya yang menerima berita itu tidak jauh berbeda dari reaksi kepala keluarganing. Setelah keterkejutan awal, mereka semua merasa takut. Ini karena keberadaan seperti itu bisa saja memusnahkan kedelapan orang itu sendirian. Ada pun para tetua lainnya yang tadinya menganjurkan agar mengirim para ahli untuk membasmi kaum barbar demi mengembalikan harga diri mereka. Setelah mendengar berita ini, mereka pun menjadi pucat dan terdiam. Seorang ahli yang melampaui alam inti dalam di negeri Bethlehem adalah eksistensi seperti surga di negeri Bethlehem. Ketika mereka bergerak, seluruh negeri Bethlehem akan bergetar beberapa kali. Alasan mengapa para penguasa mampu mengendalikan seluruh negeri Bethlehem bukan hanya karena mereka memiliki sejumlah besar ahli inti dalam, tetapi juga karena mereka memiliki eksistensi seperti itu. Alasan mengapa mereka tidak bisa menjadi penguasa ke-6 adalah karena mereka tidak memiliki eksistensi seperti itu di klan mereka. Dan di seluruh Bethlehem Lens, jumlah mereka kurang dari 10. Ketika para ahli ini didistribusikan di antara para penguasa, setiap keluarga hanya memiliki dua. Namun, kini, keberadaan semacam itu benar-benar ada di antara kaum barbar. Hal ini memberi mereka cukup keberanian untuk melawan para penguasa. Setelah mendengar berita ini, semua pasukan akhirnya mengerti mengapa beberapa orang barbar berani memprovokasi semua pasukan lain di Bethlehem Lens. Ketika berita kekalahan para penguasa menyebar, semua orang mendapat firasat bahwa kaum barbar akan bangkit dan kekuatan penguasa ke-6 akan segera lahir. Pasukan yang sebelumnya menyatakan akan bertempur sampai mati dengan kaum barbar juga terdiam setelah mendengar berita itu. Mereka menunggu reaksi para penguasa. Karena mereka telah mengungkapkan eksistensi yang melampaui alam inti dalam, jelas itu bukan urusan mereka lagi. Selanjutnya, akan ada pertempuran antara kaum barbar dan para penguasa. Ketika para ahli alam inti dalam dari para penguasa kembali, mereka melaporkan berita itu dengan jujur, yang seketika menyebabkan keributan di kalangan eselon atas. Tiba-tiba ada eksistensi yang melampaui alam inti dalam di negeri Bethlehem. Ini jelas merupakan masalah besar yang perlu diperhatikan. Terlebih lagi, mereka yang memperhatikan masalah ini harus berada pada level yang sama. Maka keluarlah para leluhur tua yang telah lama bertapa, menanyakan kebenaran cerita itu satu per satu. Sebelumnya, mereka tidak peduli dengan orang-orang barbar, jadi wajar saja mereka tidak memerhatikan mereka. Namun, saat mereka menyelidiki informasi satu per satu dan menemukan detail yang bermasalah satu per satu, mereka sampai pada kesimpulan yang membuat mereka merasa tidak percaya. Dan kesimpulannya adalah bahwa eksistensi itu berasal dari medan perang kuno dan merupakan binatang buas kuno yang melampaui alam inti dalam. Tidak mungkin, medan perang kuno itu dibatasi oleh aturan. Selain manusia, tidak ada makhluk hidup yang bisa keluar dari sana. Ketika mereka melaporkan kesimpulan yang tidak masuk akal ini kepada para leluhur, mereka langsung membantahnya. Leluhur tua, kami juga merasa tidak percaya, tapi ini adalah kebenaran. Seorang lelaki tua berambut putih berkata dengan getir, Omong kosong, itulah aturannya. Siapa di dunia ini yang bisa menolak aturan? Di kursi utama, seorang leluhur yang relatif muda menegur lelaki tua itu. Kami menerima berita bahwa ketika Zichen keluar, dia menarik perhatian Siling. Selain itu, Siling mengambil labu ungu emas darinya. Pada saat itu, kekuatan aturan yang muncul dari Siling bertarung dengan labu ungu emas. Labu ungu emas biasa dapat menolak aturan. Bahkan kombinasi emas ungu dan perak pun tidak dapat. Leluhur tua itu masih keras kepala karena tidak percaya. Kami juga menemukan bukti lain. Ketika Zichen memasuki medan perang kuno, hanya ada tiga dari mereka. Namun, ketika dia keluar kali ini, ada dua binatang buas lagi di sampingnya. Berdasarkan deskripsi, mereka seharusnya adalah dua binatang buas kuno. Dua binatang purba yang masih hidup. Mata leluhur tua itu tiba-tiba berbinar. Kami hanya menebak. Kami tidak bisa memastikan. Selain itu, menurut deskripsi, salah satu dari mereka seharusnya adalah binatang purba berdarah murni, tikus pemakan roh. Sedangkan yang satunya, lebih tidak biasa. Ia adalah gabungan dari naga dan harimau. Namun, kami tidak dapat menemukan jenis binatang purba itu setelah mencari-cari di buku-buku kuno. Tikus pemakan roh. Ekspresi leluhur tua itu terus berubah. Benar sekali. Menurut anak laki-laki dari keluarga Zheng, dia pernah melihat Zichen bersama binatang purba ini di medan perang kuno. Anak dari keluarga Zheng, bagaimana dengan orang-orang kita yang memasuki medan perang kuno? Leluhur tua itu menatap. Orang tua itu tercengang saat mendengarnya. Kemudian, dia berkata dengan getir, sebagian besar dari mereka tewas di medan perang kuno. Namun, hanya dua orang yang selamat yang dibunuh oleh Zichen. Jika memang begitu, kita tidak mendapatkan apapun di medan perang kuno kali ini. Suara leluhur tua itu jelas terdengar dingin. Lelaki tua yang tampak lebih tua dari leluhur tua itu menundukkan kepalanya dan berkata, bukan hanya kita. Kempat penguasa lainnya juga tidak mendapatkan apapun. Eh, itu tidak benar. Keluarga sangguan mendapatkan sesuatu. Meskipun hanya satu dari orang-orang mereka yang selamat, dia keluar bersama Zichen. Selain itu, mereka memiliki hubungan yang baik. Kita seharusnya bisa mendapatkan beberapa informasi darinya. Mata lelaki tua itu tiba-tiba berbinar saat teringat sangguan bingki. Namun, saat ia mendongak lagi, leluhur tua itu sudah tidak ada di kursi utama. Keluarga sangguan tidak mengirimkan pasukan kali ini karena kedua kubu dalam keluarga hampir berselisih karena pembunuhan sangguan bingki oleh sangguan Kixiang. Bahkan masalah sebesar itu telah membuat khawatir leluhur tua yang sedang menyendiri. Sangguan Feilin ingin memberi hadiah kepada putranya, tetapi sangguan Feixiong ingin dia memberikan penjelasan. Kedua belah pihak bersikeras dengan kata-kata mereka sendiri dan berdebat sengit sepanjang hari. Mereka hampir menjadi bermusuhan dan bertarung. Terlebih lagi, pertempuran setiap hari hampir menjadi aturan. Sangguan bingki juga akan mengulang pengalamannya di medan perang kuno setiap hari. Setelah waktu yang lama, anggota klan lainnya dapat menceritakan pengalamannya. Kedatangan leluhur tua dari empat penguasa menyebabkan pertengkaran berakhir lebih awal. Termasuk leluhur tua keluarga sangguan, total lima leluhur tua hadir. Di ruang pertemuan, petinggi keluarga sangguan terkejut dan segera membungkuk. Ada yang ingin kutanyakan pada bingki, kata leluhur tua keluarga sangguan itu langsung. Sangguan bingki masih sedikit gugup menghadapi leluhur tua itu, tetapi sangguan Feixiong sama sekali tidak takut. Ia berkata, leluhur tua, sangguan Feilin memerintahkan putranya untuk membunuh putriku di medan perang kuno. Aku harap leluhur tua itu dapat membantuku mendapatkan keadilan. Setelah sangguan Feixiong selesai berbicara, orang-orang di fraksinya juga ikut berbicara. Namun, tak lama kemudian, pihak lain membantah. Leluhur tua keluarga sangguan mengerutkan kening dan menatap kedua belah pihak yang sedang berdebat. Pandangannya kembali tertuju pada sangguan bingki. Namun, ketika dia melihat mata sangguan bingki yang berkaca-kaca, dia sedikit mengerti. Namun, di kepalanya. Dia berteriak, cukup, tidakkah kamu lihat ada tamu di sini? Apa yang kamu lakukan? Sangguan Feixiong dan yang lainnya terdiam, tetapi mereka menatap leluhur tua itu dengan mata penuh harap. Maknanya jelas, kami hanya bisa menunggu Anda membuat keputusan. Bingki, ikut aku. Aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Leluhur tua keluarga sangguan menarik sangguan bingki dan menghilang. Kempat lainnya mengikuti di belakang. Mereka seharusnya bertanya kepadamu tentang Zichen. Sebelum itu, kamu harus meminta bantuan leluhurmu. Sangguan Feixiong mengambil kesempatan itu untuk menyampaikan suaranya. 625 Leluhur sangguan membawa sangguan bingki pergi dan bertanya kepadanya tentang Zichen. Namun, sangguan bingki hanya terisak pelan. Dia menolak untuk bekerja sama. Sambil terisak-isak, dia menceritakan apa yang terjadi di medan perang kuno, bagaimana bawahannya melindunginya dengan sepenuh hati, dan betapa kejamnya sangguan Kixiang. Dia menceritakan semuanya secara terperinci, tetapi dia tidak menyebutkan apapun tentang Zichen dan binatang buas kuno itu. Setelah sekian lama tidak dapat memahami inti permasalahan, para leluhur menjadi sangat cemas. Namun, mereka tidak dapat mempersulit seorang gadis kecil, jadi mereka semua memandang leluhur sangguan. Ini jelas kesalahan sangguan Feilin. Membiarkan putra sendiri membunuh keturunan langsung dari faksi sendiri adalah kejahatan berat yang memutus garis keturunan. Metode seperti itu terlalu tragis. Keluarga sangguan Anda memiliki kepala keluarga seperti itu. Sungguh malang bagi keluarga Anda. keempat leluhur lainnya angkat bicara. Ini adalah masalah keluarga sangguan. Jika waktunya lain, mereka tentu akan senang menonton pertunjukan itu. Mungkin mereka bahkan akan mencari kursi untuk menyeduh Teh untuk menghilangkan kebosanan mereka. Namun, mereka tidak dapat melakukan itu hari ini. Mereka benar-benar khawatir tentang keberadaan yang telah melampaui alam inti. Terlalu banyak? Ini benar-benar terlalu banyak. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Ini benar-benar terlalu banyak. Leluhur klan sangguan sangat marah. Dia adalah kultifator terkuat di klan sehingga secara alami dia memiliki otoritas lebih besar daripada kepala klan. Karena itu, sangguan Vailin terpaksa turun dari jabatan kepala klan. Ini adalah pertikaian antara generasi muda, dan dia tidak mau repot-repot ikut campur. Ekspresi marahnya hanya untuk pamer. Mengenai siapa kepala keluarga, itu tidak penting baginya. Selama mereka masih ada, para penguasa tidak akan bisa melangkahi mereka. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Tentu saja, itu hanya terbatas di Bethlehem Lens. Wajah sangguan Vailin berubah pucat saat mendengar berita itu. Dia bahkan merasa putus asa. Untuk mendapatkan posisi ini, dia telah menghabiskan banyak upaya. Dia telah melibatkan banyak orang dalam keluarga. Dapat dikatakan bahwa dia telah melakukan banyak upaya. Akan tetapi, tak satu pun yang se-efektif satu kalimat dari sang leluhur. Prinsip benua surga bela diri yang diagungkan oleh yang kuat ditampilkan dengan jelas pada saat ini. Ketika dia melihat sangguan Vailin yang sombong, dia menjadi semakin marah. Rencanamu berhasil. Selamat, kata sangguan Vailin dengan wajah muram. He he, selamat juga untukmu. Sangguan Veiksyong tertawa. Jangan terlalu senang dulu, meskipun aku bukan kepala keluarga, tapi kamu juga bukan saudara ketigaku yang baik. Sangguan Veilin mendengus. Sangguan Veiksyong tertawa dan berkata, aku tidak pernah ingin menjadi kepala keluarga. Jadi, tidak apa-apa asalkan kamu bukan kepala keluarga, saudara keduaku yang baik. Mengatakan ini, sangguan Veiksyong pergi, meninggalkan sangguan Veilin yang merajuk sendirian. Saudaraku yang baik, tidak bisakah kau melihat bahwa semua rencana dan tipu daya begitu tidak berarti di hadapan kekuatan besar. Daripada menghabiskan seluruh waktumu untuk bersekongkol melawan orang lain, mengapa kau tidak menerobos ke tahap asal dan saja. Ketika dia menghilang di tikungan, suara sangguan Veiksyong terdengar lagi. Sangguan Veilin terkejut, ekspresinya berubah. Setelah menghukum sangguan Veilin, sangguan Bingki telah mencapai tujuannya. Tentu saja, dia juga memberitahu mereka semua yang ingin mereka ketahui. Dia memberitahu mereka secara rincin tentang binatang purba, binatang purba berdarah murni, binatang purba berdarah murni, keturunan binatang purba berdarah murni, dan binatang purba berdarah asli. Kelima orang itu menganggupkan kepala saat mendengarkan. Meskipun mereka adalah leluhur tua, mereka telah belajar banyak hari ini. Tentu saja, sangguan Bingki tidak menceritakan semuanya kepada mereka. Setidaknya, dia tidak memberitahu mereka bahwa Longhu adalah binatang tertinggi. Dia hanya memberitahu mereka bahwa Zichen telah mengeluarkan dua binatang purba yang masih hidup dari Medan Perang Kuno. Salah satunya adalah tikus pemakan roh dan yang lainnya adalah seorang lelaki tua. Ketika kelima leluhur tua itu mendengar ini, ekspresi mereka langsung berubah. Medan Perang Kuno telah dibuka berkali-kali dan mereka tentu saja mencoba memanfaatkan binatang buas kuno itu. Namun, mereka tidak pernah berhasil. Belum lagi mereka, bahkan keberadaan dari daerah lain pun tidak pernah berhasil. Namun, Zichen telah mengeluarkan seekor binatang purba yang masih hidup. Selain itu, itu adalah binatang purba yang telah melampaui tahap asal dan di antara tingkat yang sama, binatang purba adalah yang paling kuat. Kekuatan tempur mereka bahkan lebih kuat daripada beberapa seniman bela diri langit. Bagaimana menurutmu? Sangguan bingsi pergi begitu dia selesai berbicara. Kelima leluhur tua saling memandang dengan cemas. Jika itu adalah manusia yang telah melampaui tahap asal dan mereka tidak akan takut. Namun, itu adalah binatang purba yang telah melampaui tahap asal dan hanya memikirkannya saja membuat kulit kepala mereka geli. Sesaat mereka berlima terdiam. Setelah hening sejenak, salah satu leluhur tua berkata, pihak lain telah muncul. Sebagai penguasa wilayah ini, akan memalukan jika kita tidak pergi dan melihatnya. Oleh karena itu, saya sarankan kita pergi dan melihatnya bersama. Mengapa mereka pergi bersama dan tidak sendirian? Itu karena pihak lain tahu bahwa binatang purba itu haus darah. Akan buruk jika salah satu dari mereka tidak bisa menekan binatang purba itu. Benar sekali. Kita harus pergi dan melihatnya. Dalam pertempuran sebelumnya, Zichen telah memimpin pasukannya untuk melawan binatang purba. Pihak lain tidak bergerak. Saya pikir mereka tidak ingin berkonflik dengan kita. Selain itu, Zichen tinggal di wilayah luar untuk membentuk tim untuk melawan binatang purba. Saya pikir dia ingin membangun pasukan di sana. Jika pihak lain benar-benar binatang purba yang telah melampaui tahap asal dan bukan tidak mungkin bagi mereka untuk membentuk kekuatan. Namun, mereka harus memberi kompensasi kepada kita. Kudengar mereka punya banyak darah esensi binatang purba. Kita bisa menggunakannya sebagai kompensasi. Kelima orang itu berdiskusi dan akhirnya mengangguk. Mereka memutuskan untuk pergi ke wilayah luar untuk melihat-lihat. Dengan kecepatan penuh, mereka hanya butuh empat hari untuk mencapai wilayah terluar. Namun, sebelum mereka bisa dengan sengaja mencari jejak kelompok Zichen, sesosok berjalan keluar dari kehampaan di depan mereka. Kau sudah datang. Orang yang datang tentu saja adalah kura-kura tua. Dia sudah merasakan kehadiran mereka berlima dan sengaja menunjukkan dirinya. Terlebih lagi, pemandangan seperti itu juga merupakan sesuatu yang diharapkan oleh Zichen. Yang terjadi selanjutnya adalah permainan antara kura-kura tua dan mereka berlima. Kau lah yang menindas yang lemah. Kau lah yang menindas beberapa junior tahap akhir dan origin. Salah satu leluhur tua berbicara. Suaranya sangat dingin. Dia segera memberi label besar pada kura-kura tua itu. Ini sepenuhnya demi negosiasi nanti. Ekspresi orang lain juga menjadi sangat tidak bersahabat. Namun, kelima orang itu pasti terkejut karena mereka tidak merasakan keberadaan pihak lain sebelumnya. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan bahwa kekuatan tempur pihak lain kuat, tetapi juga bahwa wilayahnya tampaknya jauh lebih tinggi daripada mereka. Tahap akhir dan origin menyerang Yukong. Kau lah yang seharusnya menindas yang lemah. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Huff, kau membuat orang-orang kami takut. Apakah ini salah kami? Orang lain mendengus dingin. Yang lain juga bekerja sama dengan sangat baik dengan ekspresi muram. Rasa dingin menjalar di sekitar mereka. Jadi, kau di sini untuk mendapat hadiah. Kalau begitu, datanglah padaku. Lelaki tua itu masih bersikap acuh tak acuh. Huff, hanya denganmu. Kau pikir kau bisa menghentikan kami berlima sendirian? Mereka berlima sangat agresif. Aku hanyalah klon. Tentu saja, aku tidak bisa menghentikanmu, tetapi tubuh asliku seharusnya bisa. Kalian berlima. Jika tubuh asliku mengerahkan seluruh tenaganya, membunuh tiga dari kalian tidak akan menjadi masalah. Jika tubuh asliku bertarung sampai mati, aku seharusnya bisa menyeret kalian berlima bersamaku. Kata-kata tenang lelaki tua itu sangat tidak sopan. Untuk sesaat, wajah kelima leluhur tua itu berubah menjadi jelek. They had already go start the outer party was an ancient beast with a very strong battle strength. They came here not to fight, but to negotiate and get some benefits from the outer party. However, this old man did not seem to understand the unique language of humans. They wanted to start a fight right away and even cite things like dealing with them. Just as their expressions changed, the void behind the old man began to tremble and distort. The power of the void ragged, and a terrifying aura came from the depths of the void. When the void returned to normal, two blue-thread eyes like millstones appeared in the void, emitting a cold light as they started at the five of them. Being started at by such a cold gaze, the expressions of the five old ancestors instantly changed. Moreover, the ferocious aura from before mother tear her tremble. It's emet that this was the original body of the old man, but with the void blocking, they couldn't see what it was. Obviously, the old man's words were not a threat or a joke. He was just stating a fuck. Until the battle happened, the five of them might have to stay here forever. The spirit devouring rat's efficiency was very high. It only took it half a month to find a suitable place to establish a sec according to elder most words. When the spirit devouring rat brought the chance group here, a verionicle clearly filled the dense spirit energy between heaven and earth. This was an enormous mountain rank that stretched up and down. The mountain peaks were majestic, ancient tristowere into the sky, and strained craggy rocks were everywhere. There are at least 33 spirit veins in the depths of the earth, and none of them have formed mineral veins. Perhaps many years later, this place will become a huger mineral field. On the mountain peak, the spirit devouring rat explained to Zichen. Zichen did not understand, so he just look at elder Mo. Elder Mo was realizing his soul remembrance to investigate carefully. A moment later, a smile appeared on his face. Yes, there are many spirit veins here. It's very suitable for establishing a sec. As long as we use the spirit locking formation to sell tese spirit veins, when a great enemy invades, not only will they provide endless energy for the formation, forming an undreakable defense, the spirit energy emitted by the spirit locking formation will also be enough to improve the spirit energy density of this place. Elder Mo know that. Then we'll curse this place. I'll ask people to clean this place up. Zichen side. Since talking over all the large and small forces within a million miles, Zichen had more than ten thousand people in the air. They were more than capable of cleaning up the mountain rocks and ancient trees. Tanpa diduga, tetuamo hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Sebelum ini, kamu perlu mencari beberapa bahan untuk formasi. Aku perlu menyegel urat-urat roh terlebih dahulu. Ini adalah formasi perlindungan sekte besar yang digunakan untuk menyegel urat-urat roh. Bahan-bahannya harus yang terbaik. Jangan mengada-ada. Material formasi. Zichen mengerutkan kening saat mendengar ini. Meskipun ia memiliki banyak sumber daya, ia kekurangan bahan formasi. Selain itu, ia berperang dengan semua pasukan di Bethlehem Lens. Tentu saja, tidak ada yang mau menjual bahan kepadanya. Zichen bukan satu-satunya yang khawatir tentang masalah ini. Yang lain juga tidak tahu harus berbuat apa. Sebelum langkah pertama mendirikan sekte, setiap orang telah menghadapi masalah besar yaitu bahan pembentukan. Tepat saat Zichen dalam kesulitan, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lautan kesadarannya, Zichen, kemarilah. Aku akan membawamu menemui beberapa orang. 626. Begitu si kurakura tua selesai berbicara, sebelum Zichen sempat menjawab, kekosongan di belakangnya pecah. Sebuah tangan raksasa yang terbuat dari energi muncul, meraih Zichen, dan menariknya masuk. Ketika Teren dan yang lainnya melihat Zichen ditarik oleh tangan misterius itu tanpa perlawanan, ekspresi mereka berubah dan mereka ingin menghancurkan tangan itu. Untungnya, Zichen menghentikan mereka tepat waktu. Ketika Zichen muncul kembali, dia sudah berada ratusan ribu mil jauhnya. Dia melihat si kurakura tua terlebih dahulu, lalu kelima lelaki tua itu. Dibandingkan dengan si kurakura tua, mereka berlima jelas lebih tua. Teman kecil Zichen, kau di sini. Ketika kelima lelaki tua itu melihat Zichen, mereka semua tersenyum ramah dan menyapa Zichen seolah-olah mereka sangat mengenalnya. Zichen jelas tidak mengenal kelima orang asing ini, tetapi dia menganggup dengan ramah. Dia kemudian menatap kurakura tua dan bertanya, Senior, apakah mereka temanmu? Mereka adalah leluhur dari pasukan penguasa, kata kurakura tua sambil tersenyum. Apa? Zichen jelas terkejut saat mendengar ini. Dia hampir menggigit lidahnya dan menoleh secara otomatis, tatapannya sekali lagi tertuju pada kelima orang itu. Patriark dari pasukan penguasa, bukankah itu berarti kelima orang ini adalah eksistensi di luar alam inti dalam? Mata Zichen terbuka lebar dan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kelima orang itu sedikit kesal setelah dipermalukan oleh si kurakura tua. Sekarang, mereka merasa puas dengan ekspresi terkejut Zichen. Pada saat ini, suara si kurakura tua terdengar lagi. Oh benar, mereka ingin membeli beberapa barang binatang purbadarimu. Aku memanggilmu ke sini untuk membicarakan harganya dan melihat apakah ada yang perlu dibicarakan. Zichen tertegun, tetapi mereka berlima tercengang. Ketika mereka pertama kali tiba, mereka berpura-pura ingin bernegosiasi, tetapi pihak lain hampir memanggil wujud asli mereka untuk melawan mereka. Mereka mengira pihak lain tidak dapat memahami eufemisme manusia, jadi mereka mundur selangkah dan menyerah terlebih dahulu. Kemudian, mereka berbicara tentang pembentukan pasukan oleh Zichen. Sebelumnya, mereka telah sepakat bahwa mereka akan mencari Zichen untuk membahas masalah ini. Pada saat yang sama, mereka mengisyaratkan bahwa Zichen pernah merampas hasil panen generasi muda suku mereka dari Medan Perang Kuno. Tujuan mereka mengatakan ini tentu saja untuk membuat Zichen mengambil inisiatif untuk menawarkan kompensasi. Sekarang Zichen ada di sini, pihak lain berkata bahwa mereka ingin membelinya. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari bahwa bukan pihak lain itu tidak bisa memahami bahasa manusia yang bijaksana, tetapi dia tidak ingin mereka mengambil keuntungan darinya, sedikit pun tidak. Sementara Zichen masih linglung, kura-kura tua sudah memberitahu Zichen semuanya melalui telepati. Akhirnya, kura-kura tua berkata, aku di sini. Kamu bisa bernegosiasi dengan bebas. Mendengar ini, Zichen memiliki gambaran kasar tentang apa yang harus dilakukan, dan dia sangat bersemangat. Jelas, dia telah lulus ujian untuk menjadi seorang penguasa, dan tidak ada yang akan menghentikan atau mengganggu pembentukan sebuah faksi. Selain itu, bahkan jika pertempuran terjadi, itu akan menjadi pertempuran dalam jarak yang dapat dikendalikan. Zichen dengan paksa menekan kegembiraan di dalam hatinya, tetapi tidak ada perubahan pada ekspresi di wajahnya. Dia masih linglung. Segera setelah itu, dia sedikit mengernyit, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak punya banyak barang dari binatang purba. Aku belum ingin menjualnya. Ketika kelima leluhur agung mendengar ini, mereka benar-benar tercengang. Baiklah, kami bahkan belum mengatakan ingin membelinya, tetapi Anda sudah mengatakan tidak ingin menjualnya. Selain itu, Anda mengatakan tidak memiliki banyak barang dari binatang purba. Siapa yang akan percaya itu? Ini karena mereka telah mendengar dari sangguan bingki bahwa panen Zichen kali ini jauh melebihi total panen pasukan penguasa mereka dalam 10 ribu tahun terakhir. Tidak, aku benar-benar tidak bisa menjualnya. Aku tidak bisa menjualnya. Zichen menggelengkan kepalanya berulang kali. Kau tidak bisa menjualnya sama sekali. Kami mendengar dari bingki bahwa kau memperoleh banyak hal dari medan perang kuno kali ini. Menjual sedikit seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Salah satu leluhur agung tanpa sadar mengikuti kata-kata Zichen. Begitu dia mengatakan itu, dia sudah menyesalinya. Mengatakan itu berarti dia mengakui bahwa dia ingin membeli barang-barang ini. Benar saja, keempat orang lainnya menatapnya dengan tatapan mencelah. Namun, ketika Zichen mendengarnya, dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku benar-benar tidak bisa menjualnya. Kali ini, aku membiarkan sekelompok bawahan dibaptis dengan darah esensi binatang purba dan memakan daging binatang purba setiap hari. Tidak banyak yang tersisa. Paling-paling, cukup bagi mereka untuk dibaptis tiga atau empat kali. Ketika kelima leluhur agung mendengar itu, mereka terdiam. Mereka bertanya-tanya berapa banyak binatang purba yang telah dia dapatkan. Sekelompok bawahan telah dibaptis, dan sisanya cukup untuk sekelompok orang untuk dibaptis tiga atau empat kali. Yah, mereka kan bawahan. Nggak perlu dibaptis sekali. Lagi pula, mereka datang dengan tulus, kan? Kata lelaki tua itu tiba-tiba. Kali ini, mereka berlima tidak mengatakan apa-apa. Sebagai leluhur agung, sungguh memalukan meminta seorang junior untuk membeli darah esensi binatang purba. Terlebih lagi, darah esensi binatang purba tidak berguna bagi mereka. Mereka datang hanya dengan dua tujuan. Satu adalah untuk melihat kekuatan lelaki tua itu, dan yang lainnya adalah untuk mendapatkan kompensasi dari Zichen. Namun, tujuan pertama telah tercapai, jauh melebihi harapan mereka. Tujuan kedua tampaknya tidak ada harapan. Namun, aku benar-benar tidak punya banyak darah esensi binatang purba yang melampaui level inti dalam. Paling banyak, hanya ada seratus tetes, kata Zichen lagi. Setelah selesai berbicara, Zichen jelas merasakan suasana berubah seketika. Tatapan mata lima leluhur agung yang sebelumnya acuh-ta'acuh dan tidak senang juga berubah menjadi bersemangat di saat berikutnya. Teman muda Zichen, apa yang baru saja kau katakan? Kau memiliki darah esensi binatang purba yang melampaui level inti dalam. Salah satu dari mereka bertanya, tidak mampu menahan kegembiraan dalam suaranya. Zichen mengangguk, lalu bertanya balik, Benar sekali. Mungkinkah yang ingin kau beli bukanlah darah saripati binatang purba semacam ini? Mungkinkah itu darah biasa? Tidak, tentu saja tidak. Kami menginginkan darah esensi binatang purba yang melampaui level inti dalam, kata kelima leluhur agung dengan cemas. Esensi darah binatang purba yang melampaui esensi jin dan sangat berguna bagi mereka. Tentu saja, penggunaan ini bukan dalam bentuk pembaptisan yang sia-sia. Sebaliknya, itu adalah untuk memurnikan esensi ki yang sangat besar sedikit demi sedikit. Mungkin mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan lebih jauh. Ini adalah sebuah kesempatan, sebuah kesempatan yang juga mereka minati. Tentu saja, mereka tidak boleh melewatkannya, jadi mereka semua menatap Zichen dengan penuh semangat. Namun, Zichen menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata, Tetapi saya telah mengatakan sebelumnya bahwa benda ini tidak dapat dijual. Ini digunakan untuk pembaptisan, selain itu, saya hanya memiliki sekitar seratus tetes. Baptisan, mendengar perkataan Zichen, salah satu leluhur agung langsung marah besar, tampak sangat gelisah. Ia berkata kepada Zichen, kau menggunakan darah esensi semacam ini untuk pembaptisan. Sungguh pemborosan, apakah kau tidak takut disambar petir? Apakah itu sia-sia? Menurutku tidak, itu dapat meningkatkan fisik seseorang, kata Zichen polos. Ah, dasar bocah nakal, kau benar-benar membuatku marah. Seberapa besar kemampuanmu untuk meningkatkan fisikmu? Sungguh sia-sia jika kau menggunakannya. Benda ini hanya bisa menunjukkan efek penuhnya di tangan orang-orang selevel kita. Leluhur agung tampak sangat gelisah. Ia membuka mulutnya seolah ingin menegur Zichen, tetapi ia ditarik oleh orang di sebelahnya. Ketika orang itu mengikuti pandangan leluhur agung dan melihat ekspresi dingin leluhur agung, leluhur agung tersenyum canggung dan berkata, kau terlalu gelisah. Teman muda, sungguh sia-sia bagimu menggunakan benda ini untuk pembaptisan. Benda ini mengandung esensi yang tak terbayangkan. Aku khawatir kamu bahkan tidak akan mampu menyerap 10% esensinya. Lebih dari 90% esensinya akan hilang. Dalam hal itu, lebih baik menggunakan darah esensi keturunan binatang purba biasa untuk pembaptisan. Lebih baik memberikan benda ini kepada seseorang yang dapat menggunakannya. Leluhur agung lainnya mengungkapkan pikirannya dengan cara yang baik. Tentu saja, ini tidak mengesampingkan fakta bahwa dia diam-diam mengutuk Zichen karena menjadi pemboros. Zichen nampak tersentuh oleh perkataan leluhur agung dan terdiam. Mereka berlima menatapnya dengan cemas. Namun, tidak seorang pun tahu bahwa saat ini, Zichen sedang berkomunikasi dengan kura-kura tua melalui telepati. Senior, jika kamu menjual darah esensi ini kepada mereka, bukankah kekuatan mereka akan tiba-tiba meningkat pesat? Begitu mereka berhasil, semuanya akan berakhir bagi mereka jika mereka mencari masalah dengan kita lagi. Haha, kamu bisa tenang soal ini. Meskipun darah esensi ini jika kamu mengendalikan jumlahnya, kamu tidak perlu khawatir mereka akan menerobos sama sekali. Namun, sangat normal juga jika kekuatan mereka sedikit meningkat. Lalu, berapa tetes yang harus aku berikan pada mereka? Tidak masalah. Jika Anda tidak memiliki sesuatu yang sangat Anda butuhkan, berikan mereka masing-masing 10 tetes. Jika Anda memiliki sesuatu yang sangat Anda butuhkan, berikan mereka 20 tetes. Saya sangat membutuhkan material formasi berkualitas tinggi, dan saya membutuhkannya dalam jumlah banyak. Di seluruh barbarian Len dan Fringe, saya khawatir mereka adalah satu-satunya yang dapat menyediakannya. Lalu berikan mereka 20 tetes sebagai ganti bahan formasi. Melihat Zichen terdiam cukup lama, kelima leluhur agung pun bertanya dengan cemas, kawan muda, bagaimana menurutmu? Zichen masih ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku bisa menyetujuinya, tetapi aku punya syarat. Berbicara. Saya ingin membentuk pasukan di pinggiran. Jika Anda tidak setuju, silakan kirim pasukan Anda. Kami akan menerimanya. Namun syaratnya adalah Anda tidak boleh mengirim ahli primal kor yang sudah lanjut, karena mereka jauh lebih kuat daripada saya. Ketika kelima leluhur agung mendengar ini, wajah tua mereka menunjukkan ekspresi bersalah yang langka. Para ahli inti primal menengah mereka hanya dapat dibandingkan dengan ahli alam zefir akhir. Lima leluhur agung mengangguk, menandakan mereka tidak punya masalah. Ada satu syarat lagi. Berbicara. Aku tidak ingin menjual darah saripati binatang purba ini. Lima leluhur agung langsung mengerutkan kening, tetapi Zichen segera menambahkan, tapi aku bisa berdagang. Berdagang. Benar sekali, aku butuh beberapa bahan. Kau akan bertanggung jawab untuk menyediakannya. Aku akan memberimu sebanyak yang kau bisa, totalnya seratus tetes. Ketika kelima leluhur agung mendengar ini, wajah mereka berseri-seri karena gembira. Di seluruh fringai, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka memiliki lebih banyak bahan daripada mereka. Tunggu di sini, aku akan mengambil daftarnya. Begitu Zichen selesai berbicara, kekosongan di belakangnya terbelah dan Zichen melangkah ke dalamnya. Ketika Zichen muncul kembali, Tyron dan yang lainnya bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang sedang kamu lakukan? Apa maksud tangan besar itu? Jangan bicarakan itu dulu. Tetua Hiroshi, bahan apa yang anda butuhkan? Cepat tuliskan. Semakin rincin semakin baik, kata Zichen bersemangat. Apa? Kau punya cara untuk menemukan bahan-bahannya? Semua orang menatap Zichen. Tentu saja, Tetua Hiroshi, cepatlah menulis, desak Zichen. Kemudian, dia menatap yang lain dan menahan rasa gembira di hatinya, sambil berkata, nanti kita kembali dan memikirkan nama untuk pasukan kita. Tetua Hiroshi segera menuliskan daftar itu. Kemudian, Wang Kiong menggunakan energi yuannya untuk membuat lima salinan. Zichen mengambil daftar itu dan pergi. Ketika kelima leluhur agung menerima daftar itu, mereka sedikit mengernyit. Kenapa? Apakah ada masalah? Tanya Zichen dengan gugup. Meskipun banyak di antaranya yang tidak umum, itu bukan masalah besar. Ketika Zichen mendengar ini, dia menghela napas lega setelah menerima daftar barang yang sama, mantan sekutu mereka menjadi pesaing di saat berikutnya. Mereka bersiap untuk kembali dan mengumpulkan bahan-bahan secepat mungkin. Namun sebelum mereka pergi, leluhur klan sangguan tiba-tiba bertanya, teman kecil Zichen, bagaimana kamu mendapatkan darah saripati binatang purba yang melampaui dan yuan? Senior, kau membunuh makhluk yang selevel denganmu saat dikelilingi oleh empat ahli yang selevel denganmu. Kenapa? Bing Si tidak memberitahumu. 627. Ketika kelima orang itu pergi, mulut mereka berkedut dan mata mereka dipenuhi rasa terkejut. Mereka senang karena tidak melakukan sesuatu yang impulsif. Jika tidak, mereka tidak akan bisa kembali. Namun, mereka tidak tahu bahwa yang menyerang lelaki tua itu bukanlah empat orang yang selevel, melainkan delapan orang. Zichen tidak mengatakan yang sebenarnya, bukan karena dia tidak ingin menakut-nakuti mereka, tetapi karena dia khawatir mereka tidak akan mempercayainya dan tidak akan bisa mengintimidasi mereka. Setelah kelima leluhur tua itu pergi, Zichen menghela napas lega. Musuh terbesarnya, lelaki tua itu, telah dihentikan. Sisanya terserah padanya. Menurut saya, Good and Evil Picture dengar bagus. Film ini mendominasi dan memiliki prinsip-prinsip Buddha. Film ini membuat orang merasa dihormati dan beriman. Di dalam ruangan, Zichen dan yang lainnya duduk dan mulai mendiskusikan nama pasukan itu. Biksu itu mengucapkan sebuah nama dengan serius. Haha, puncak baik dan jahat. Kalau begitu, mengapa kita tidak menyebutnya puncak baik dan jahat? Wang San tertawa. Wang San, apakah menurutmu aku masih memikirkan diriku sendiri? Kamu salah. Nama puncak baik dan jahat memang memiliki makna yang besar. Kata Biksu dengan serius. Namun, kata-katanya mengundang ejekan. Biksu sialan ini benar-benar tidak melakukan hal-hal yang merugikan dirinya. Dia bahkan mengaitkan nama pasukan itu dengan namanya sendiri. Huff, bodoh sekali. Kau tidak tahu apa-apa. Mong mendengus. Hehehe, aku memang bodoh. Tapi menurutku puncak Yun Xia terdengar lebih baik daripada puncak baik dan jahat. Wang San tertawa. Puncak Yun Xia kedengarannya bagus. Wang Sianer mengangkat tangannya dan memuji. Wang Kiong tersenyum. Tiga lawan satu. Biksu, puncak baik dan jahatmu telah disingkirkan. Canda Wang San. Puncak kebaikan dan kejahatan, tegas Mong. Siapa peduli puncak mana yang ada di sana? Semuanya sudah disingkirkan. Wang San menggelengkan kepalanya ke arah Mong, membuat Mong menatapnya. Adegan seperti itu mengundang tawa orang lain. Namun setelah tertawa, mereka masih harus memikirkan sebuah nama. Bagaimana dengan Safa Gepik? Sekte Kiankun? Puncak tirani? Semua orang menyebutkan beberapa nama, tetapi mereka tidak merasa senang. Zichen bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu terus menyebutnya puncak? Semua orang tertawa dan berkata bahwa mereka terpengaruh oleh Bethlehem Lens. Kemudian, Wild Wolf mengusulkan Safa Gekam. Perkemahan barbar kedengarannya seperti sarang bandit. Zichen memutar matanya. Lalu, bagaimana dengan Gua Kiankun? Black Wind muncul dengan nama yang menarik. Gua, yang lain bahkan lebih terdiam. Ini terdengar lebih buruk daripada desa. Zichen, karena ini vaksimu, mengapa kita tidak menggunakan namamu? Seseorang menyarankan. Ya, namanya desa Zichen, kata Serigala Liar. Tidak, itu disebut Gua Zichen. Zichen Feng kedengarannya bagus. Gunung Zichen megah dan mendominasi. Pavilion Zichen sangat romantis. Maka, semua orang buka mulut dan mengucapkan banyak nama sekaligus. Zichen menggelengkan kepalanya dan terkekeh, ini bukan vaksiku, Zichen. Ini vaksi semua orang. Tidak pantas menggunakan namaku. Semua orang berkata bahwa itu baik-baik saja dan Zichen adalah pemimpinnya. Namun, dia dengan keras kepala menggelengkan kepalanya. Semua orang telah berkontribusi dan mempertaruhkan nyawa mereka. Tidak adil jika hanya namanya yang digunakan atas nama vaksi. Tidak adil membuat teman merasa tidak adil. Ini sejalan dengan karakter Zichen. Tentu saja, Tyron adalah pengecualian. Lalu, siapa namanya? Pada akhirnya, mata semua orang tertuju pada Zichen. Zichen merenung sejenak lalu berkata, meskipun kita telah membentuk sebuah vaksi, itu bukanlah vaksi pewaris. Agak berlebihan untuk menyebutnya Sekte, tetapi itu juga bukan puncak. Mengapa kita tidak menyebutnya Pavilion? Semua orang menganggup dan bertanya, Pavilion jenis apa? Sebagian besar dari kami berasal dari negeri orang-orang liar. Ketika pertama kali kami mendirikan vaksi, selain untuk melindungi diri sendiri, kami juga ingin negeri orang-orang liar bangkit di Fringe. Jadi, barbarian sangat cocok. Pavilion barbar, itu terlalu norak. Kita akan menggunakan salah satu dari dua kata, barbar, kata Zichen. Pavilion barbar, pavilion barbar, ada apa dengan itu? Wang San bergumam pelan. Zichen tersenyum dan berkata, itu dua kata terakhir. Itu biasa saja, mari kita buat kata pertama lebih mendominasi. Bagaimana kalau kita sebut saja surga? Pavilion barbar surgawi, pavilion barbar surgawi, semua orang bergumam sendiri. Kemudian, mata mereka berbinar dan mereka berkata, itu pavilion barbar surgawi. Pavilion barbar surgawi, pavilion barbar surgawi, lumayan. Semua orang bergumam lalu mengangguk. Jelas, mereka setuju dengan nama itu. Pada titik ini, vaksi yang didirikan Zichen memiliki namanya sendiri. Karena pavilion barbar surgawi, Zichen tidak diragukan lagi adalah master pavilion. Oleh karena itu, semua orang bersaing untuk mendapatkan posisi wakil master pavilion. Wakil master pavilion tentu saja Wang Kiong. Setelah itu, giliran master pavilion kedua, master pavilion ketiga. Karena bosan, Wang San dan yang lainnya bahkan berbaris ke master pavilion ketiga belas. Semua orang bersenang-senang. Wang Sianer juga bertanya, bagaimana denganku? Aku juga seorang pelindung, kan? Semua orang menatap Wang Sianer lalu menatap Zichen. Kemudian, mereka berkata serempak, kamu tentu saja istri master pavilion. Wang Sianer langsung tersipu dan sangat malu. Namun, Zichen, yang biasanya malu dengan ejekan seperti itu, tampak linglung hari ini. Ada apa? Fraksi kita akan segera terbentuk. Musuh juga sudah disingkirkan. Masalah material formasi juga akan segera terpecahkan. Kalian seharusnya senang. Semua orang menatap Zichen dengan bingung. Itu adalah sesuatu yang membahagiakan, tapi saya memikirkan suatu masalah. Zichen berkata, pasukan kita akan segera terbentuk. Kita memiliki sumber daya yang tidak terbatas, tetapi kita tidak tahu bagaimana menggunakannya. Ini seperti kita memiliki segunung harta, tetapi kita tidak memiliki sekop untuk menggalinya. Kau berbicara tentang binatang buah spurba itu. Wang Kiong menatap Zichen. Zichen mengangguk dan berkata, ya, binatang purba itu. Kulit dan tulang mereka adalah bahan yang sangat bagus untuk memurnikan senjata eliksir. Bahkan saripati darah mereka dapat dimurnikan menjadi banyak pil eliksir. Namun, yang kita miliki adalah sumber daya. Siapa yang dapat kita temukan untuk memurnikan mereka? Semua orang terdiam. Ini memang masalah. Mereka punya banyak sumber daya, tetapi mereka tidak punya bakat untuk menyempurnakannya. Di Bethlehem Lens, ada beberapa keluarga yang menghususkan diri dalam memurnikan senjata eliksir dan pil eliksir. Sayangnya, keluarga-keluarga ini bermusuhan dengan mereka. Tentu saja, mereka tidak akan memurnikan apapun untuk mereka. Wang Kiong merenung sejenak dan berkata, sebenarnya, masalah ini sangat mudah dipecahkan. Semua orang memandang Wang Kiong, menunggu dia mengusulkan solusi. Namun, Wang Kiong menatap Zichen dan bertanya, Zichen, apakah kamu ingat saat kamu dikelilingi oleh begitu banyak pasukan di negeri barbar? Berapa banyak pasukan yang melindungimu? Wild Wolf dan yang lainnya juga sangat penasaran dengan situasi Zichen. Mereka semua memandang Zichen. Zichen menganggup dan berkata, tentu saja aku tahu. Fraksi Marsial Ancestor, keluarga Wang Mu, keluarga Kion, dan keluarga Liu. Lalu apakah kamu tahu mengapa mereka melindungimu? Berbicara tentang pertanyaan ini, Zichen juga sangat bingung. Jika keluarga Wang melindunginya karena Wang Sianer dan Wang San, lalu bagaimana dengan dua keluarga lainnya? Keluarga Kin dan keluarga Liu tampaknya sangat baik kepada Zichen sejak awal. Selain itu, mereka selalu melindunginya. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, keluarga Wang seharusnya dilindungi karena Wang Sianer dan Wang San. Namun, aku tidak tahu tentang keluarga Liu dan keluarga Kin. Wang Kiong tersenyum dan berkata, keluarga Wang bersedia membantu Anda karena mereka berdua, tetapi mereka bukanlah alasan utama. Selain itu, saya yakin bahwa alasan keluarga Wang sama dengan keluarga Liu dan keluarga Kin. Apa alasannya? Tanya Zichen. Sekte Wu Ji. Wang Kiong mengucapkan kata demi kata. Sekte Wu Ji. Zichen sedikit tercengang. Bagaimana Sekte Wu Ji bisa terlibat? Benar sekali. Itu karena ketiga keluarga kita dapat dianggap sebagai penerus Sekte Wu Ji. Keluarga Wang kita dapat dianggap telah mewarisi keterampilan bertarung Sekte Wu Ji, keluarga Kin mewarisi teknik Ki Huang Sekte Wu Ji, dan keluarga Liu mewarisi keterampilan menempa Sekte Wu Ji. Alasan mengapa ketiga keluarga melindungi Anda juga karena Anda telah mewarisi warisan Wu Ji Sekte Wu Ji. Anda adalah penerus sejati Sekte Wu Ji. Wu Mo dan Miaokong tidak tahu apa yang dikatakan Wang Kiong. Kin Sing dan Kin He juga tidak tahu. Wang Sianer dan Wang San juga bingung. Jelas, ini adalah rahasia. Maksudmu, mata Zichen langsung berbinar. Benar sekali. Pergilah ke Tanah Liar dan temukan keluarga Kin dan keluarga Liu. Berikan sumber daya ini kepada mereka dan biarkan mereka menyempurnakannya untukmu. Wang Kiong menganggup dan berkata, mengenai keterampilan mereka, Anda dapat yakin. Mereka telah mewarisi hampir 30 persen keterampilan Sekte Wu Ji. Mereka jauh lebih kuat daripada orang-orang di sini. Hanya saja mereka tidak memiliki cukup sumber daya. Saran Wang Kiong bagus, tetapi masalahnya sekarang adalah bagaimana cara kembali ke Tanah Liar. Orang harus tahu bahwa ketika mereka datang ke sini, mereka telah langsung berteleportasi ke sini. Begitu Zichen menanyakan pertanyaan ini, Serigala Liar menjawab sambil tersenyum. Di wilayah luar, terdapat banyak susunan teleportasi satu arah. Beberapa di antaranya digunakan untuk teleportasi ke wilayah luar Betlam Lens, sementara yang lain digunakan untuk teleportasi kembali. Namun, biaya teleportasi kembali sangat tinggi. Tentu saja, Zichen dan yang lainnya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Tentu saja, ini tidak masuk hitungan. Namun, susunan teleportasi satu arah ke wilayah luar dikendalikan oleh pasukan Zichen. Hampir setiap hari, akan ada ahli alam energi sejati yang berteleportasi kembali. Namun, Tanah Liar merupakan pengecualian. Susunan teleportasi itu sudah lama tidak mengirim seorang pun pembudidaya Tanah Liar. Susunan teleportasi untuk kembali ke Tanah Liar berjarak 1 juta li. Saat ini, susunan itu masih di bawah kendali pasukan lain. Karena itu jalan kembali kita, kita harus menjaganya. Besok, Wild Wolf akan membawa beberapa orang untuk menempati susunan teleportasi, kata Zichen. Serigala Liar mengangguk. Kemudian, Zichen menatap Qin Xing dan Qin He lagi dan berkata, kalian berdua akan pergi bersama kami besok. Bawalah beberapa sumber daya kembali dan biarkan orang-orang di keluargamu menilai mereka. Kemudian, bawa beberapa orang kembali. Keduanya mengangguk berulang kali. Mata mereka dipenuhi kegembiraan. Setelah bertahun-tahun, mereka akhirnya bisa kembali. Membawa kembali sumber daya untuk menilainya tidak diragukan lagi merupakan perasaan pulang ke rumah dalam kemuliaan. Ketika mereka mendengar bahwa mereka akan kembali, semua orang bersemangat. Namun, masalah di sini belum terselesaikan. Tidak realistis bagi semua orang untuk kembali, jadi mereka hanya bisa membiarkan kedua bersaudara itu kembali terlebih dahulu. Namun, sebelum itu, Wang San telah memberitahu mereka beberapa kali bahwa mereka harus pergi ke kota Yunxia dan memberitahu Wang Zenwei dan yang lainnya tentang situasi di sini. Katakan pada ayahku bahwa kita bisa datang ke sini kapanpun kita mau karena kita memiliki kekuatan sendiri, kata Wang San dengan bangga. Keesokan paginya, Wild Wolf pergi dengan lima atau enam ahli inti baru lahir, Qin Xing dan Qin He. 628 Lima leluhur agung muncul satu demi satu, dan lelaki tua itu secara alami mengikutinya. Dibandingkan dengan terakhir kali, mereka lebih berhati-hati dan bahkan penuh hormat. Ketika Zichen memasuki medan perang kuno, dia baru berada di tahap tengah alam Zephir. Tentu saja, dia tidak bisa membunuh binatang purba yang melampaui tahap asal dan. Karena dia memiliki esensi darah binatang purba tingkat ini, dia hanya bisa dibunuh oleh lelaki tua itu. Untuk lebih memahami kekuatan tempur lelaki tua itu, mereka berlima kembali menemui sangguan bingki dan bertanya tentang situasinya. Sangguan bingki tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan yang sebenarnya. Namun, informasi yang mereka dapatkan dari sangguan bingki sama sekali berbeda dengan informasi yang diperoleh Zichen. Sangguan bingki dengan jelas mengatakan bahwa lelaki tua itu sedang bertarung dengan delapan orang yang selevel dengannya, dan lelaki tua itu mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh dua di antara mereka. Pada akhirnya, pertempuran harus dihentikan karena perubahan di langit dan bumi. Walaupun sangguan bingki berkata bahwa lelaki tua itu juga terluka parah, itu tidak menghentikan mereka dari gemetar. Oleh karena itu, ketika mereka datang hari ini, mereka bersikap hati-hati dan penuh hormat. Mereka juga tahu bahwa Zichen memiliki lebih dari 100 tetes esensi darah, dan mereka semua berharap untuk menukarnya dengan lebih banyak melalui cara normal. Senior, kalian membawa materinya dengan sangat cepat. Zichen sangat terkejut. Setelah kami kembali, kami mencari di semua perbendaharaan. Jumlah material yang digunakan untuk formasi tidak banyak, jadi kami menemukannya dengan cepat. Iya, kami hanya menemukan satu batch dan menukarnya dengan sedikit saripati darah terlebih dahulu. Sedangkan untuk bahan lainnya, kami sedang dalam proses mempersiapkannya. Hanya sedikit dari mereka yang berbicara. Zichen menganggupkan kepalanya, memahami maksud mereka. Jelas, mereka semua takut pihak lain sudah menukarkan darah esensi. Oleh karena itu, masing-masing dari mereka membawa setumpuk untuk ditukar terlebih dahulu. Selain itu, alasan mengapa mereka memiliki bahan-bahan seperti itu di tempat harta karun mereka adalah karena tidak ada ahli susunan yang luar biasa di klan mereka. Oleh karena itu, begitu mereka memperoleh bahan-bahan seperti itu, mereka akan menyimpannya. Teman kecil Zichen, ini adalah daftar bahan yang kita miliki. Lihat berapa banyak saripati darah yang bisa kau tukarkan. Beberapa dari mereka mengeluarkan daftar itu. Ini adalah bahan-bahan yang diminta Zichen. Jumlah dan beratnya ditulis dengan jelas. Selain itu, di akhir semua bahan, harga batu primordial tertera dengan jelas. Semua material formasi susunan ini berguna bagi Zichen, dan sangat berguna baginya. Tentu saja, dia ingin menukar semuanya. Namun, ketika tiba saatnya untuk menukarnya, dia merasa khawatir. Dia tidak tahu berapa banyak batu primordial bermutu tinggi yang dapat ditukar dengan setetes darah esensi binatang purba. Para senior, apakah pernah ada pelelangan saripati darah binatang purba dalam sejarah kota Keos? Tanya Zichen. Beberapa dari mereka saling memandang dan menggelengkan kepala. Tidak ada yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak barang seperti itu. Tidak ada yang akan membawanya ke pelelangan. Selain itu, di berbagai balai lelang, selain kitab suci Buddha, tidak ada barang lain dari medan perang kuno yang dilelang. Senior, apakah kalian tahu berapa harga setetes saripati darah ini? Zichen bertanya lagi. Ketika orang-orang ini mendengar ini, mereka semua ingin mengatakan bahwa benda ini tak ternilai harganya, bahwa benda ini tidak akan laku berapapun batu purba yang ditawarkan. Itu benar-benar barang yang tak ternilai harganya. Namun, sebagai pembeli, mereka tentu tidak akan mengatakan itu. Selain itu, mereka semua berpura-pura tidak tahu dan bertanya, teman kecil, berapa harganya? Zichen langsung dipenuhi dengan rasa jijik. Jika aku ingin tahu harganya, apakah aku perlu bertanya kepadamu? Namun, melihat kelima orang itu, jelas bahwa mereka tidak berniat untuk memberikan harga. Oleh karena itu, setelah ragu-ragu sejenak, Zichen mencoba untuk memberikan harga. Bagaimana dengan 50 juta? 50 juta secara alami adalah 50 juta batu primordial bermutu tinggi. Dengan kata lain, setetes esensi darah binatang purba ini setara dengan 12 ramuan tertinggi, yang setara dengan pengeluaran tahunan Zichen untuk merekrut 500 ahli tahap asal dan dengan harga selangit. Ini adalah angka yang sangat mengerikan. Zichen mengira mereka akan ragu-ragu saat mendengar ini, tetapi tanpa diduga, mereka tidak menunjukkan ekspresi apapun. Mereka hanya menganggup dan berkata, teman kecil, selama kamu menganggapnya baik. Ketika mereka mengatakan itu, Zichen merasa sedikit malu. Awalnya dia berharap mereka akan menawar dan ingin menurunkan harga. Namun, karena mereka tidak mengatakan apa-apa, Zichen tidak dapat terus bertanya. Oleh karena itu, dia menukar 50 juta untuk satu tetes. Namun, Zichen tidak tahu bahwa ketika keempat orang di seberangnya mendengar ini, mereka sangat lega. Pada saat yang sama, mereka diam-diam membenci Zichen di dalam hati mereka. Seperti yang diharapkan dari seorang barbar yang belum banyak melihat dunia. Orang harus tahu bahwa mereka telah memperkirakan harganya setidaknya 100 juta batu primordial bermutu tinggi. Ini karena benda ini tidak dapat diukur dengan batu purba. Bahkan jika harganya 100 juta, mereka tetap bersedia membayar. Selain itu, mereka percaya bahwa jika mereka membawa esensi darah ini ke daerah lain dengan fondasi yang kuat untuk dijual, nilai benda ini hanya akan lebih tinggi. Terlebih lagi, Zichen tidak meminta cairan primordial, hanya batu primordial. Hal ini membuat mereka sangat senang karena begitu kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, batu primordial tidak berguna lagi. Hanya cairan primordial yang selalu berguna. Namun, Zichen adalah seorang barbar. Barang termahal yang pernah dibelinya dalam hidupnya adalah ramuan ajaib. Setetes esensi darah setara dengan selusin ramuan ajaib, jadi dia merasa puas. Oleh karena itu, mereka yang awalnya mengira hanya dapat menukar beberapa tetes sari darah, kali ini menukar lebih dari setengahnya. Di antara mereka, hanya klan sangguan yang berhasil menukarkan sembilan tetes. Klan lainnya juga berhasil menukarkan delapan tetes. Barang-barang yang mereka bawa semuanya hampir sama. Alasan mengapa klan sangguan berhasil mendapatkan satu tetes tambahan adalah karena leluhur tua klan sangguan telah menyebutkan sangguan UER. Terlebih lagi, dia mengundang Zichen ke klan sangguan sebagai tamu, mengatakan bahwa UER sudah lama tidak menemuinya dan selalu merindukannya. Ini adalah tanda niat baik, jadi Zichen memberinya setetes tambahan. Tindakan ini membuat keempat orang itu iri. Kemudian, Zichen mengeluarkan esensi darah. Kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya membuat mata kelima orang itu menjadi bersemangat. Hanya dengan aura ini, mereka tahu bahwa saripati darah itu asli. Itu memang saripati darah binatang purba yang melampaui tingkat dan yuan. Itu bukan saripati darah yang dimurnikan dari darah biasa. Setelah menerima saripati darah, mereka tampak bersemangat untuk memurnikannya. Mereka bahkan tidak ingin tinggal lebih lama lagi, jadi mereka mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Tentu saja, Zichen tidak ingin mereka tinggal terlalu lama. Dia juga memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Setelah mengantar kelima orang itu pergi, dia memanggil yang lain dan mengambil lima cincin roh menuju lokasi pavilion. Namun, ketika mereka tiba lagi, Zichen dan yang lainnya melihat ada banyak binatang iblis di bawah mereka. Selain itu, mereka melihat siluet manusia puluhan mil jauhnya. Energi spiritual di sini sangat padat. Binatang-binatang iblis ini telah berkultivasi di sini. Sedangkan manusia, mereka adalah penambang batas energi sejati. Mereka merasakan ada sesuatu di sini dan ingin mengekstraknya. Beritahu klan Yukong untuk pergi. Mereka tidak diizinkan membawa siapapun ke sini di masa mendatang. Ucapnya ringan lagi. Para penambang itu tentu saja orang-orangnya Zichen, jadi Wang San pergi menemui pemimpin klan Yukong untuk berbicara dengannya. Sedangkan untuk monster-monster ini, biarkan mereka pergi dulu. Setelah kita membuka pavilion, mereka bisa kembali jika mereka mau. Zichen berpikir sejenak dan akhirnya memberi mereka jalan keluar. Biksu itu paling jago pamer, jadi dia pergi untuk memperingatkan binatang iblis itu. Selain itu, ternyata ada binatang iblis terbang di sini, yang sungguh mengejutkan. Daerah ini membentang lebih dari 100 km persegi dan memiliki puluhan urat nadi spiritual. Pegunungan itu saling terhubung, dan ada urat nadi spiritual di dasar hampir setiap puncak gunung. Selanjutnya, kunci spiritual akan menjadi tugas tetuamu. Dia ingin menggunakan material arah ini untuk mengunci spirit veins di bawah. Ini adalah pekerjaan teknis yang sesungguhnya. Di dalam kelompok, selain LV Peng, tidak ada orang lain yang bisa membantu. Terlebih lagi, tetua Hiroshi ingin mengajarkan LV Peng seni susunan. Memberikan petunjuk adalah hal utama, dan menggunakan tangan adalah hal kedua. Oleh karena itu, proyek besar ini diserahkan kepada LV Peng untuk diselesaikan. Spirit Lock Array tidak jauh berbeda dengan Soul Lock Array. Yang satu mengunci kesadaran jiwa seseorang, dan yang lainnya mengunci spirit veins. Pertama-tama Anda harus mengandalkan indera Anda untuk menemukan sumber spirit veins, dan spirit lock mengunci sumbernya. Tetua Hiroshi mengajarkan. LV Peng terus mengangguk, lalu melepaskan indera spiritualnya untuk merasakan dengan seksama. Kemudian, ia berjalan perlahan dari puncak menuju kaki gunung dan berhenti di samping genangan air yang tidak mencolok. Penatua Hiroshi, saya merasa bahwa sumber dari spirit veins berada di bawah genangan air ini. LV Peng membuka matanya dan berkata, dia telah merasakannya dengan mata tertutup selama ini. Tidak buruk, indramu semakin tajam. Berikutnya adalah mengunci spirit veins di sini. Elder Hiroshi mengangguk. LV Peng mengeluarkan banyak material dari cincin spiritualnya, lalu mulai menyusunnya sesuai dengan spirit lock aray. Selama waktu ini, ia harus merasakan ukuran spirit veins dan jangkauan aray. Setelah bekerja selama dua jam, LV Peng akhirnya selesai dengan dahinya yang penuh keringat. Tepat saat dia menunggu pujian dari tetuamo, tetuamo menggelengkan kepalanya dan berkata, teknik kunci roh hanya memungkinkanmu untuk mengunci urat roh, tetapi tidak memungkinkanmu untuk menguncinya sepenuhnya. Teknik ini memiliki efek yang sama dengan kunci jiwa larangan ilahi, tetapi keduanya adalah teknik yang sama sekali berbeda. Kunci jiwa larangan ilahi menguncinya sepenuhnya, dan saat digunakan, teknik ini dapat dilepaskan sekaligus. Namun, teknik kunci roh hanya menguncinya, dan tidak menguncinya sepenuhnya. Harus ada ruang untuk bergerak. Selain itu, ini adalah urat roh yang luas, bukan jiwa manusia. Jika kamu menguncinya sepenuhnya, saat urat roh mengembang hingga batasnya dan menembus formasi kunci roh, itu akan membawa kehancuran. Keringat dingin muncul di wajah LV Peng saat mendengar ini. Begitu spirit veins hancur sendiri, kekuatannya tak terbayangkan. Jika dia menggunakan susunan ini untuk membangun paviliun, maka sebelum pasukan lain bisa menyerang, tempat ini akan berubah menjadi ketiadaan setelah susunannya hancur. Oleh karena itu, LV Peng mencoba lagi, tetapi tetua Hiroshi tidak memberi tahu apa yang harus dilakukan. Ia terus memberinya petunjuk dan membiarkannya mencari tahu sendiri. LV Peng mengulangi proses ini berulang-ulang selama dua hari sebelum akhirnya berhasil mengunci cabang terkecil dari urat roh. Menyeka keringat di dahinya, LV Peng berkata, Penatua Hiroshi, bukankah ini terlalu lambat? Penatua Hiroshi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Namun pada kecepatan ini, akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun untuk mengunci semua fenaroh, kata LV Peng. Latihan menjadikan sempurna, Penatua Hiroshi tersenyum. Sementara tetua Hiroshi memimpin LV Peng di dalam spirit Lok Arai, Zichen dan yang lainnya tidak tinggal diam. Mereka berjalan sekitar 100 mil hingga mereka menghafal setiap gunung, batu, rumput, dan pohon. Mereka juga membuat tanda yang sesuai untuk apa yang ingin mereka bangun di gunung sesuai dengan imajinasi mereka. Beberapa tanda membentang di tengah gunung, yang dimaksudkan untuk meratakan gunung, sehingga hanya menyisakan setengahnya. Beberapa tanda hanya berada di puncak, yang dimaksudkan untuk sekadar menghiasi puncak gunung. Selama ini, Zichen dan yang lainnya terus berkomunikasi. Tentu saja, yang paling berisik adalah Wang San dan Tyron. Ini akan menjadi pavilion utama di masa mendatang. Wang Kiong menunjuk ke puncak gunung yang tingginya ribuan meter. 629 Ada urat nadiroh yang besar di dasar puncak utama, yang menghubungkan beberapa urat nadiroh di dasar puncak-puncak di dekatnya. Itu seperti perpanjangan dari puncak utama. Tentu saja, ini adalah pilihan terbaik untuk pavilion utama, dan tidak seorang pun akan membantahnya. Selanjutnya, Zichen meminta Heifeng untuk mencari beberapa orang untuk mendekorasi tempat ini. Tentu saja, mereka harus mulai mendekorasi tempat di mana Lupeng telah mengunci rohnya. Pohon-pohon tua akan digali, dan puncak-puncak gunung akan dikikis. Setiap hari, akan terdengar suara energi yang melonjak, dan setiap hari, akan ada cahaya senjata roh yang menyala-nyala. Membangun kekuatan tentu saja bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam satu atau dua hari. Ini adalah proyek besar, dan waktu yang dibutuhkan tidak terbayangkan. Untungnya, Zichen memiliki cukup sumber daya dan tenaga kerja. Ini dapat mengurangi waktu secara signifikan. Setelah merencanakan semuanya, tibalah saatnya bagi prajurit terbang untuk bertindak sesuai rencana. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan Zichen. Setelah meninggalkan Wang San di sini untuk mengawasi, mereka kembali karena masih banyak hal yang harus dilakukan. Zichen kini menguasai wilayah dengan radius 1 juta mil. Bawahannya terdiri dari lebih dari 100 kultifator alam inti dan lebih dari 10 ribu kultifator alam melayang. Banyak bawahannya yang tidak bekerja untuknya secara cuma-cuma. Ia harus membayar mereka, dan Zichen tidak pelit. Tentu saja, ia akan membayar mereka lebih banyak daripada pasukan lain. Oleh karena itu, meskipun Zichen memiliki banyak sumber daya, hal pertama yang ia pikirkan adalah kemandirian. Ia harus menyeimbangkan pendapatan hariannya dengan pengeluarannya. Baru setelah itu ia dapat terus bersepeda. Selalu membayar dengan sumber dayanya sendiri bukanlah hal yang berjangka panjang. Dibandingkan dengan wilayah dalam, meskipun wilayah luar lebih besar, sumber dayanya relatif lebih sedikit. Oleh karena itu, memang sulit untuk menguasai tempat ini dan mendukung begitu banyak bawahan. Untungnya, Zichen memiliki tikus pemakan roh. Keberadaan semacam ini lahir untuk mencari harta karun, dan memainkan peran besar saat ini. Urat mineral tidak seperti urat roh. Hanya karena energi spiritual langit dan bumi padat, pasti ada urat mineral. Mungkin di bawah bukit yang biasa-biasa saja, akan ada urat mineral yang kaya. Oleh karena itu, untuk menemukan urat mineral, seseorang harus menjadi profesional, dan tikus pemakan roh tidak diragukan lagi adalah seorang profesional yang terlahir secara alami. Beberapa waktu lalu, tikus pemakan roh telah melintasi radius 1 juta mil dan menemukan beberapa urat mineral besar. Mengenai urat mineral kecil itu, tikus pemakan roh bahkan tidak repot-repot menyelidikinya. Dalam kata-katanya, urat mineral ini tidak memiliki banyak sumber daya, dan masih ada ruang untuk pertumbuhan. Ia akan menunggu hingga jutaan tahun kemudian ketika mereka tumbuh menjadi urat mineral besar. Setelah tikus pemakan roh menandai lokasi urat mineral ini, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan orang untuk mulai menambang dan mengumpulkan sumber daya. Tentu saja, Zichen tidak perlu secara pribadi menginstruksikan hal-hal ini. Sebagai wakil master pavilion di masa depan, Wang Kiong yang memberi perintah. Lebih jauh, tiga hari kemudian, dia telah memobilisasi lebih dari 10 ribu penambang alam energi sejati, lebih dari seribu kultifator alam lintas udara, dan 20 kultifator alam inti dari urat mineral lain untuk menuju ke urat mineral tersebut. Mereka yang seharusnya menambang sedang menambang, dan mereka yang seharusnya menjaga sedang menjaga. Semua orang menjalankan tugasnya masing-masing. Harus dikatakan bahwa kemurahan hati Zichen tidak hanya ditunjukkan pada Zukong, tetapi juga pada para penambang alam energi sejati yang tidak memiliki hak asasi manusia di Fringe. Biasanya, mereka menambang siang dan malam tanpa istirahat, dan hampir tidak ada imbalan. Namun, karena Zichen telah berhasil menguasai tempat ini, ia telah memberi para penambang True Energy Realm ini waktu untuk beristirahat dan berkultifasi, dan juga memberi mereka imbalan. Keputusan Zichen tentu saja membingungkan banyak orang karena ada banyak kultifator alam lintas udara di pinggiran. Setiap hari, akan ada kultifator alam lintas udara dari daerah lain yang berteleportasi ke tempat ini. Tidak perlu membuang-buang sumber daya untuk para penambang alam energi sejati ini. Terlebih lagi, hadiah yang diberikan Zichen bukan hanya beberapa atau bahkan puluhan batu yuan, karena ada terlalu banyak penambang alam energi sejati di tempat ini. Jumlah mereka begitu banyak sehingga jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu. Jumlah mereka begitu banyak sehingga tidak terbayangkan. Puluhan batu yuan per orang per bulan berarti total hadiah untuk semua penambang akan menjadi angka yang sangat besar. Sekalipun imbalannya hanya batu yuan bermutu rendah, tetap saja itu merupakan pengeluaran besar yang akan membuat banyak kekuatan besar merasa tertekan. Menghadapi keraguan orang banyak, Zichen tersenyum dan menjelaskan, memang ada banyak sukong di sini, tetapi tidak banyak yang bisa sangat berguna. Hanya mereka yang dibina secara pribadi yang paling setia. Sayangnya, tidak ada kultifator alam energi sejati di sini. Jika ada, saya lebih suka menghabiskan lebih banyak waktu dan upaya untuk membina mereka dari alam energi sejati. Arti kata-kata Zichen tidak bisa lebih sederhana lagi, tetapi kata-kata itu memiliki makna jangka panjang yang sangat dalam. Jika mereka melakukan ini, mereka mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek, tetapi di masa depan, Zichen akan memiliki banyak bawahan yang setia di sisinya, dan banyak bakat setia yang dapat sangat berguna baginya. Dengan para ahli yang telah melampaui alam inti dalam, dan banyak bawahan yang setia, bukankah ini pertanda bangkitnya kekuatan penguasa? Penjelasan sederhana itu membuat orang banyak melihat keganasan yang tersembunyi di balik ekspresi tenang Zichen. Ini adalah ambisi untuk menjadi kekuatan penguasa ke-6, dan bahkan kekuatan penguasa nomor 1 di masa depan. Tuan Zichen, tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari luar pintu. Masuklah. Di dalam ruangan, Zichen sedang mendiskusikan sesuatu dengan Wang Kiong dan yang lainnya. Tuan, kami telah menemukan pasukan besar terbang menuju wilayah kami. Perwira intelijen itu masuk dan melapor dengan hormat. Tentara yang besar, Zichen sedikit mengernyit. Bahkan pasukan penguasa pun kalah, dan masih ada orang yang berani bergerak melawan mereka dalam situasi seperti itu. Iya, pasukan besar sedang mendekati wilayah kita, dan mereka tampak agresif. Mereka pasti datang dengan niat jahat. Berapa banyak kultifator alam inti dalam yang ada, dan seberapa kuat mereka? Hanya ada 10 kultifator alam inti dalam, dan mereka hanya berada di alam inti dalam awal. Jika 10 bisa dianggap sebagai pasukan besar, mungkinkah ada wilayah lain? Tanya Zichen. Iya, ada juga ribuan sukong, kata perwira intelijen itu dengan hormat. 10 kultifator tahap inti dalam dan ribuan sukong. Itu memang pasukan yang besar. Zichen melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada perwira intelijen itu untuk pergi. Bagaimana menurut kalian? Zichen menatap orang lain di ruangan itu. Tyren, Wu Mo, Heifeng, Wang Kiong, dan yang lainnya berjalan di depan. Apakah perlu berpikir? Biarkan Heifeng memimpin 30 kultifator alam inti dalam awal. Mereka akan dikalahkan dalam satu putaran, dan semuanya akan dimusnahkan dalam dua putaran. Apakah pasukan itu bodoh? Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan kultifator alam inti dalam, namun mereka berani mengirim sukong. Apakah mereka di sini untuk mati? Tyren adalah yang pertama berbicara. Apakah kamu masih seorang biksu? Membunuh tanpa alasan. Apakah karena kamu terlalu banyak membunuh akhir-akhir ini sehingga kamu menjadi gila? Canda Zichen. Ketika mereka pertama kali datang ke tanah barbar ini, Tyren masih memiliki sisi baik hati. Biasanya, ia hanya akan melukai dan memaksa mereka mundur. Namun, setelah tinggal di sini cukup lama, ia telah mengembangkan niat membunuh. Sebenarnya, bukan hanya dia. Semua orang berubah, termasuk Wang Sianer. Tentu saja, dia masih secantik ketika Zichen pertama kali melihatnya, dan dia membenci kejahatan. Zichen mengabaikan saran Tyren dan menatap yang lain. Wang Kiong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak pantas bagi Heifeng untuk bertarung. Selain itu, pihak lain hanya mengirim sukong dan kultifator tahap inti dalam awal, bahkan tidak mengirim kultifator tahap inti dalam menengah. Jelas, mereka menginginkan pertarungan yang adil. Ketika kami menghadapi para penguasa, kami meminta pertarungan yang adil. Sekarang, kami tidak bisa menindas yang lemah. Heifeng menganggup, benar sekali. Aku juga berpikir akan lebih baik jika mengirim kultifator dengan level yang sama. Tiba-tiba, Heifeng tampak teringat sesuatu, dan berkata, secara logika, mereka seharusnya takut pada kita. Mereka seharusnya tidak mengirim orang untuk memprovokasi kita. Tapi apakah sekarang seperti ini? Apa? Semua orang melihat ke arah Heifeng. Pada saat yang sama, mereka bingung mengapa pasukan lain mengirim sukong. Saya baru saja memikirkan rumor tentang kekuatan besar, tetapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Heifeng berkata, ini adalah tanah kekacauan. Tempat ini telah menjadi medan perang yang sangat besar sejak 10.000 tahun yang lalu, dan masih demikian hingga sekarang. Setiap hari, akan ada banyak sukong yang datang ke sini dari berbagai formasi teleportasi. Meskipun ada pertempuran setiap hari, dan sukong akan mati setiap hari, tingkat kematiannya jauh lebih lambat daripada sukong yang datang. Lambat laun, seiring bertambahnya jumlah sukong, tempat ini terasa seperti penuh sesak. Semakin banyak sukong, semakin banyak sumber daya yang terbuang. Hal itu juga akan meningkatkan pengeluaran pasukan besar secara tidak kasat mata, dan menjadi beban. Oleh karena itu, pasukan besar ini akan memulai pertempuran pada waktu tertentu. Meskipun pertempuran ini bertujuan untuk merebut sumber daya satu sama lain, tujuan utamanya adalah untuk menghabiskan jumlah sukong. Mengurangi jumlah sukong, bukankah ini akan membuat mereka mati? Justru untuk mengirim mereka ke kematian. Itu karena terlalu banyak orang di udara. Selain itu, kebanyakan dari mereka dibatasi oleh bakat bawaan mereka dan tidak dapat maju lebih jauh. Sebelum perang besar, keberadaan seperti itu awalnya merupakan beban yang menghabiskan sumber daya. Tentu saja, semua ini hanya apa yang ku dengar, jadi tidak dapat dianggap serius. Meskipun Heifeng hanya mendengar desas-desus, itu sangat masuk akal. Sama seperti pasukan penguasa, mereka hanya memelihara eksistensi yang menerobos ke alam inti dalam dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak menginginkan eksistensi alam inti dalam biasa karena mereka merasa itu adalah pemborosan sumber daya. Terlebih lagi, saat tidak ada pertempuran, mereka menjadi beban. Bukan hanya pasukan penguasa, tetapi juga Zichen. Sebelumnya, dia masih merekrut ahli alam inti dalam dengan harga tinggi, tetapi sekarang setelah pertempuran pada dasarnya berakhir, dia tidak menginginkan ahli alam inti dalam biasa lagi. Kalau begitu, mari kita kirim seseorang yang selevel untuk bertarung dengan mereka. Akhirnya, kata Zichen, Wang Kiong mengangguk lalu keluar untuk mengatur tenaga kerja. Untuk pertempuran ini, Wang Kiong mengatur agar Wu Liu dan sembilan ahli alam inti dalam lainnya bertarung. Mereka memimpin seribu Zuchong untuk bertarung dengan musuh. Dalam pertempuran tingkat ini, tentu saja tidak perlu membicarakan formasi pertempuran. Itu hanya pembantaian membabi buta. Saat energi meningkat, sejumlah besar Zuchong tumbang. Sekelompok Zuchong tewas. Setelah 15 menit pertempuran sengit, musuh mundur karena kalah. Wu Liu dan yang lainnya tidak mengejar. Pertempuran sebesar ini sering terjadi di hari-hari berikutnya. Lebih banyak Zuchong dan sejumlah kecil ahli alam inti dalam menyerbu ke wilayah Zichen. Mereka tidak bertarung tanpa tujuan. Sebaliknya, mereka langsung menyerang tambang yang diduduki Zichen. Seiring bertambahnya jumlah orang, pihak Zichen jelas menjadi semakin kuat. Pada saat yang sama, beberapa kekuatan lain di wilayah terluar juga mulai melancarkan serangan efektif untuk merebut ranjau milik Zichen. 630. Hilangnya urat mineral secara terus menerus benar-benar di luar dugaan Zichen. Terlebih lagi, lebih sulit untuk melancarkan pertempuran seperti itu daripada saat ia bertarung melawan para ahli inti dalam. Gelombang angkatan udara tidak bisa diremehkan. Sekarang, Zichen akhirnya merasakan tekanan. Tekanan untuk melawan semua kekuatan di tanah kekacauan sendirian. Dalam keputus asaan, Zichen hanya bisa mengirim Tyron dan yang lainnya untuk bertarung. Pada saat yang sama, ia juga mengirim devil ape dan longhu keluar. Ia juga memberitahu longhu bahwa ia bisa meledakan inti dalamnya jika perlu. Ini juga merupakan langkah yang tidak berdaya karena jumlah pasukan terbang terlalu banyak. Begitu mereka membentuk serangan gabungan berskala besar, bahkan para ahli inti dalam pun bisa terbunuh. Terlebih lagi, jumlah mereka terlalu banyak. Mereka menyerang beberapa tempat secara berurutan. Hal ini memaksa Wang Kiong untuk membagi lebih banyak tim. Harus dikatakan bahwa dengan partisipasi Tyron dan yang lainnya, situasi di pihak Zichen akhirnya stabil. Tyron dan yang lainnya cukup kuat untuk melawan sekelompok orang. Mereka juga memiliki ahli inti dalam tahap awal yang dapat meledakan diri mereka sendiri kapan saja. Ini menutupi kekurangan jumlah mereka. Akan tetapi, bukanlah tindakan yang baik untuk meledakan satu ahli inti dalam untuk membunuh sekelompok pasukan penerbangan. Hanya saja, jika dia ingin mendirikan kekuatan penguasa ke-6 di bawah pengawasan semua kekuatan lain, bagaimana dia bisa meyakinkan mereka tanpa melalui beberapa pertempuran. Pertama kali dia memperluas pasukannya, dia langsung memperluas jangkauannya hingga jutaan mil. Sebelumnya, hal itu tidak terlihat jelas. Namun, begitu pertempuran dimulai, muncul masalah. Mereka menempati terlalu banyak tempat. Ditambah dengan fakta bahwa mereka tidak memiliki cukup anggota pasukan terbang, keunggulan Zichen dengan cepat berubah menjadi kerugian. Selain tempat Tyron dan yang lainnya berjaga untuk memastikan sumber daya tidak hilang, beberapa urat mineral asli juga diserang dan dijara oleh pasukan lain. Meskipun sumber daya ini tidak langka, namun tetap saja merupakan sumber daya yang nyata. Fondasi kita tidak stabil. Kita merekrut terlalu sedikit anggota pasukan penerbang dan menduduki terlalu banyak wilayah. Kali ini, kita menghadapi begitu banyak musuh di awal pertempuran. Tentu saja, kita tidak sebanding dengan mereka. Sekarang, kita hanya bisa memilih untuk mundur. Wang Kiong tersenyum getir. Zichen agak marah. Begitu banyak pasukan yang mengirim anggota pasukan terbang untuk bertempur pada saat yang sama. Jelas bahwa pasukan penguasa berada di balik ini. Tujuan mereka adalah membuatnya menderita sehingga segala sesuatunya tidak berjalan mulus. Tarik mundur pasukan kita dan kemudian bertempurlah dengan mantap dan pasti. Aku tidak percaya bahwa mereka memiliki bawahan sefir yang jumlahnya tak terbatas. Zichen tidak punya pilihan selain membuat keputusan ini. Meskipun pertempuran masih berlangsung dan pihak Zichen terus mundur, jumlah korban tentu saja lebih tinggi daripada pasukan besar lainnya. Selain itu, jumlah korban setinggi satu hingga dua, satu hingga tiga, atau bahkan lebih. Namun, musuh memiliki keunggulan dalam jumlah dan tidak takut mati. Di sisi lain, pihak Zichen tidak. Oleh karena itu, meskipun pihak Zichen kalah jumlah, pihak Zichen tidak punya pilihan selain mundur. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Zichen dengan fringai bahwa Zichen dengan sukarela mengakui kekalahan. Setelah meninggalkan semua urat sumber daya, para kultifator mundur 200 ribu li ke belakang untuk mempertahankan wilayah seluas 800 ribu li. 200 ribu li jauhnya, ada urat yang lebih besar yang masih berada di tangan Zichen. Yang menjaganya adalah Tyron. Urat itu ditemukan oleh tikus pemakan roh. Sumber daya di dalamnya sangat berharga. Tentu saja, mereka tidak bisa begitu saja menyerahkannya kepada orang lain. Karena itu, Tyron memimpin sekelompok kultifator untuk menjaga urat itu. Bersamanya, mereka memiliki jumlah yang setara dengan sejumlah besar kultifator energi inti. Karena itu, setelah gagal menangkap urat itu beberapa kali, mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Setelah menyerah, mereka pindah ke jalur lain. Seperti yang diharapkan dari salah satu pasukan utama Fringe. Setelah bertahun-tahun, mereka benar-benar telah mengumpulkan begitu banyak anggota pasukan terbang. Tampaknya mereka telah mencapai titik kelebihan kapasitas. Mereka murni mencari kita untuk melemahkan kita. Wang Kiong tersenyum pahit. Menurut peta, pasukan mereka telah mundur 500 ribu li. Selama waktu ini, mereka telah kehilangan beberapa urat lagi. Namun, semuanya adalah urat kecil. Hasil panen mereka jauh dari proporsional dengan jumlah anggota Flight Army yang telah tewas. Mundur 500 ribu li lagi. Zichen tidak berekspresi. Dia hanya memberi isyarat kepada semua orang untuk mundur. Selama urat-urat yang ditemukan oleh tikus pemakan roh tidak ditempati, kerugian Zichen tidak akan begitu besar. Sedangkan untuk urat-urat aslinya, banyak diantaranya telah ditambang selama beberapa dekade. Kehilangannya bukanlah masalah besar. Setelah mundur sejauh 400 ribu kilometer, urat mineral besar lainnya terekspos di depan semua orang, dan orang yang menjaga urat mineral ini juga longhu, yang telah dipindahkan ke urat mineral ini sebelum mundur. Longhu bahkan dapat membunuh seorang kultifator kor realem tingkat menengah. Lebih jauh lagi, ia dapat mengendalikan jiwa 20 kultifator kor realem. Tentu saja, ia dapat membuat urat nadi terbesar ini tak tertembus. Oleh karena itu, setelah pasukan utama menderita kerugian besar di sini, mereka pindah ke lokasi berikutnya. Tentu saja tempat yang mereka serang masih banyak urat nadinya. Retret berlanjut. Kali ini, mereka telah mundur sejauh 500 ribu li. Vena ketiga yang terekspos dijaga oleh Kera Iblis. Sebagai keturunan Kera Pertempuran Pembelah Langit, kekuatan tempur Kera Iblis secara alami sangat kuat. Ditambah dengan pertahanan dan kecepatannya yang luar biasa, ia dapat menyerang seluruh tim sendirian. Adapun Zhang Haotian, Wang Qiong, dan yang lainnya, mereka juga memimpin yang lain untuk menjaga area seluas 500 ribu li. Ini akan menjadi garis pertahanan terakhir Zichen. Kedua belah pihak akan terlibat dalam pertarungan hidup dan mati di sini. Zichen berdiri di udara, melihat titik-titik hitam yang muncul di langit seperti segerombolan semut. Di belakangnya berdiri ratusan prajurit terbang, tetapi tidak ada satupun kultifator alam inti. Zhang Haotian, Wang Qiong, dan yang lainnya berada di medan perang lain. Zichen adalah satu-satunya orang di sana. Titik-titik hitam di depannya mendekat seperti semut. Semuanya berubah menjadi sosok manusia. Para pemimpin semuanya adalah kultifator alam inti, dan di belakang mereka ada sekelompok prajurit terbang. Adapun jumlah orangnya, sedikitnya 5 ribu orang. Puluhan kultifator Corealem dan lebih dari 5 ribu flight warrior. Pihak Zichen hanya memiliki beberapa ratus flight warrior. Bagaimana mereka akan bertarung dalam pertempuran ini? Para kultifator alam inti di belakangnya semuanya memiliki ekspresi gugup di wajah mereka. Tetaplah di tempatmu dan jangan bergerak. Bunuh siapapun yang datang. Suara Zichen bergema di benak setiap prajurit terbang. Suaranya yang tenang sepertinya memiliki semacam kekuatan magis yang aneh. Setelah sekelompok orang di udara mendengarnya, suasana hati mereka yang gugup juga jauh lebih tenang. Mereka memegang senjata roh di tangan mereka dengan erat. Meskipun mereka masih gugup, mereka tidak takut. Sosok-sosok di langit mendekat, lalu melesat dengan kecepatan yang amat tinggi. Namun, pada saat berikutnya, di tengah teriakan kaget para prajurit penerbangan, Zichen berubah menjadi cahaya kemasan dan menyerbu ke arah pasukan di depannya. Dia menyerang suatu pasukan dengan kekuatan satu orang. Tepat ketika semua orang mengira pemimpinnya sudah gila, Zichen sudah memasuki jangkauan serangan pasukan. Membunuh. Kau sedang mencari kematian. Raungan terdengar di langit. Kemudian, semua orang melepaskan serangan yang kuat. Untuk sesaat, cahaya dari banyak senjata roh menyala, dan aura yang kuat melonjak. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar di langit. Kekosongan itu ditembus oleh senjata roh yang tak terhitung jumlahnya, dan lubang-lubang muncul satu demi satu. Ribuan senjata roh muncul di langit. Senjata-senjata itu bersiul seperti tetesan air hujan, berkilauan dengan berbagai warna. Senjata-senjata itu membawa serangan energi dengan berbagai kekuatan saat menyelimuti Zichen. Begitu banyak serangan yang mendarat dan mengenai tubuhnya, bahkan Zichen dengan tubuh sempurnanya pasti akan mati. Cahaya perak mulai menyala di punggungnya saat sayap petir surgawi muncul. Tepat saat serangan dahsyat itu tiba, sayap petir di punggungnya mengepak dan berubah menjadi cahaya dua warna, langsung menghilang dari tempatnya. Ledakan. Tempat di mana Zichen sebelumnya berada tenggelam oleh banyak energi. Sebuah lubang hitam besar menyebar di kehampaan saat aura energi destruktif terus beriak. Serangan ini jelas tidak mengenai pihak lain. Saat semua orang bertanya-tanya ke mana Zichen melarikan diri, mereka mendengar teriakan. Teriakan itu datang dari arah depan. Saat mereka melihat ke atas, mereka menemukan cahaya dua warna berkelebat di sekitar sekelompok kultifator primal core. Teriakan itu berasal dari para kultifator primal core. Setiap kali cahaya dua warna itu menyala, seorang kultifator primal core akan berteriak. Setelah cahaya dua warna itu pergi, tubuh kultifator primal core itu jatuh dari langit tanpa terkendali. Jatuh berarti kematian. Melawan para kultifator inti primal tahap awal ini, Zichen dapat dengan mudah membantai mereka. Saat teriakan itu berlanjut, para kultifator inti primal ini merasa takut dan berencana untuk melarikan diri. Namun, saat pikiran ini muncul di benak mereka, kesadaran mereka menghilang sesaat sebelum mereka bisa melarikan diri. Dentuman, dentuman, dentuman. Suara mayat berjatuhan terdengar terus-menerus. Ceritan juga terdengar silih berganti. Hampir setiap detik, dua hingga tiga kultifator primal core tewas. Setelah beberapa detik, para kultifator inti primal tidak lagi berada di depan kelompok kultifator tersebut. Metode yang sangat cepat untuk menghabisi musuh membuat kelompok kultifator tercengang. Namun, segera setelah itu, cahaya dua warna itu menyala lagi dan menghilang. Kemudian, serangkaian teriakan terdengar dari pasukan pembudidaya. Cahaya dua warna itu terbentuk secara alami oleh Zichen. Namun, setelah ia menunjukkan kecepatannya yang ekstrim, kelompok kultifator itu sama sekali tidak dapat melihat penampilannya. Mereka hanya dapat melihat cahaya dua warna yang berkedip-kedip. Kemana pun cahaya itu lewat, akan ada kilatan cahaya dingin. Kepala-kepala beterbangan satu demi satu, dan mayat-mayat berjatuhan ke tanah satu demi satu. Seperti hujan es yang jatuh ke tanah, suara tubuh-tubuh yang jatuh ke tanah terus bergema. Membentuk tim kultifator di udara sudah sangat mematikan. Namun, jenis mematikan ini membutuhkan serangan kelompok. Ketika Zichen mendekat, sejumlah besar kultifator di udara tidak lagi berguna. Bahkan setelah mereka bereaksi, mereka terus melancarkan serangan. Namun, Zichen memiliki kecepatan yang luar biasa dan dapat menghindar sesuka hati. Oleh karena itu, di bawah serangan membabi buta semacam ini, orang-orang yang paling banyak tewas adalah orang-orang mereka sendiri. Di bawah tatapan mata ratusan kultifator inti primal di belakang mereka yang nyaris membatu, Zichen membunuh seluruh pasukan kultifator di udara hanya dengan kekuatannya sendiri. Di bawah pembantaian gila ini, mereka panik, panik, dan kemudian melarikan diri ke segala arah. Mereka tidak lagi memiliki sedikitpun kekuatan tempur. Ketika mereka berlarian, karena panik dan tidak tahu harus kemana, sebagian dari para penggarap di udara pun turut berlari ke tempat di mana ratusan penggarap di udara itu berada. Oleh karena itu, ratusan kultifator mengikuti instruksi Zichen dan mulai menyerang orang-orang yang dekat dengan mereka. Dalam pertempuran ini, pasukan utama dikalahkan sepenuhnya. Di tempat lain, pemandangan yang sama juga terjadi. Semua kultifator di pihak Zichen dimobilisasi dan berhasil mempertahankan uratna di sumber daya dalam radius 500 ribu mil. Semua pasukan dikalahkan dan melarikan diri. Tepat saat pasukan utama dikalahkan, lima kultifator primal core tahap akhir muncul di area pinggiran. Ada juga empat kultifator di udara. Mereka tidak memperhatikan pasukan yang kalah dan langsung terbang ke tempat Zichen berada. Terima kasih telah menonton!